Pertempuran antara Feng Wuchen dan Beidou Yan telah mengukuhkan posisi tertinggi Feng Wuchen di sembilan negara bagian. Pada awalnya, keluarga Biduk tidak punya pilihan selain menyerah karena kekuatan keluarga Sang yang menakutkan. Feng Wuchen telah menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan kembali Beidou Yan dari kematian, melindungi jenius nomor satu keluarga Biduk. Hal ini membuat keluarga Biduk sangat berterima kasih. Kemampuan yang menantang surga telah mengejutkan banyak orang. Ini cukup bagi keluarga Biduk untuk tunduk dengan sukarela. Dengan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, Feng Wuchen adalah raja dari sembilan negara bagian. Tak seorang pun di sembilan negara bagian akan keberatan dengan proklamasi Feng Wuchen. Alam desolate akan segera terbuka. Banyak orang jenius di sembilan negara bagian yang ingin mencoba. Alam sunyi adalah medan perang kuno yang ditinggalkan sejak zaman kuno. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun biasa telah lama hilang di sungai waktu. Namun, harta berharga tetap dipertahankan. Jika seseorang beruntung, seseorang mungkin memperoleh keterampilan bela diri kelas bumi atau keterampilan bela diri, atau bahkan harta karun yang kuat. Seseorang bahkan mungkin mendapatkan warisan dari seorang ahli. Jika seseorang kurang beruntung, ia mungkin tidak dapat menemukan harta karun apapun. Bahkan jika seseorang kehilangan nyawanya, hartanya mungkin akan dirampas oleh orang lain. Ini adalah hal yang menyedihkan. Semuanya sulit untuk dikatakan. Perburuan harta karun bergantung pada keberuntungan. Setelah kembali ke rumah lelang, Feng Wuchen segera memasuki pagoda untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bertanya kepada alkemis ilahi tentang alam sunyi. Mereka tidak tahu banyak tentang hal itu. Sudah waktunya, kita harus berangkat. Murong Tian berdiri di permukaan air terjun dengan wajah tanpa ekspresi. Bei Ming Kong perlahan bangkit dari air. Saat dia naik ke permukaan, aura begelombang menyapu, menyebabkan air bergejolak dengan hebat. Aura Bei Ming Kong telah mencapai puncak Sky Origin tahap 6. Dia hanya berjarak setengah langkah dari Sky Origin stage 7. Apakah dia berhasil? Kekuatan yang sangat menakutkan. Murong Tian sedikit mengernyit. Berdiri di depan Bei Ming Kong, Murong Tian merasakan tekanan yang kuat. Inilah kekuatan nenek moyang lembah pemakaman. Bei Ming Kong menyeringai. Matanya penuh percaya diri dan bangga. Melihat Bei Ming Kong yang dingin dan arogan, Murong Tian berkata, kekuatan ini benar-benar berbeda dari Shen Yuan. Sama seperti kekuatan Feng Wu Chen, ini juga bukan Shen Yuan. Bei Ming Kong menganggup dan berkata, benar. Kekuatan nenek moyang kita adalah sejenis kekuatan kuno. Nenek moyang kita menyebutnya kekuatan roh jahat. Kekuatan roh jahat, Murong Tian mengerutkan kening lagi. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kekuatan roh jahat sangat kejam. Orang biasa tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Mereka bahkan mungkin mendapat serangan balik. Saat ini, saya hampir tidak bisa mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan roh jahat. Namun, itu sudah cukup, kata Bei Ming Kong sambil tersenyum. Sebagian kecil, Murong Tian kaget. Dia berpikir, Bei Ming Kong telah meningkat pesat hanya dengan mengendalikan sebagian kecilnya. Dia hampir mencapai tingkat ke-7 tahap asal langit. Jika dia bisa mengendalikan semuanya, bukankah budidayanya akan meningkat pesat? Murong Tian tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan roh jahat itu. Mungkin itu tidak cukup. Murong Tian menggelengkan kepalanya. Oh, Bei Ming Kong sedikit terkejut. Dia memandang Murong Tian dan berkata, apa maksudmu? Dua jam yang lalu, Feng Wuchen mengalahkan jenius nomor satu keluarga biduk, Bei Dou Yan. Dia berada di tahap asal langit tingkat ke-7, yang setara dengan tahap asal langit tingkat ke-8. Namun, dia dibunuh oleh Feng Wuchen. Mantan penguasa sembilan prefektur telah menyerah kepada Feng Wuchen. Murong Tian berkata dengan serius. Setelah itu, Murong Tian memberitahu Bei Ming Kong tentang apa yang terjadi. Feng Wuchen telah mengambil kembali Pagoda Sembilan Kosmos. Samuderaki milik Namong San hancur. Huh, keluarga Namong benar-benar tidak berguna. Sepertinya Anda membuat pilihan yang tepat untuk meninggalkan keluarga Namong. Bei Ming Kong mencibir. Meskipun dia mengetahui kekuatan Feng Wuchen, dia tidak takut sama sekali. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin mengembangkan seni bela diri saya? Ini dapat membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda dengan cepat. Bei Ming Kong bertanya sambil tersenyum. Lupakan saja, seni bela diriku tidak buruk. Murong Tian menggelengkan kepalanya. Dia sangat puas dengan seni bela dirinya. Melihat Bei Ming Kong tidak khawatir sama sekali, Murong Tian mau tidak mau bertanya, apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen? Energi roh jahatmu memang kuat, tapi kamu tidak cukup kuat untuk melawan Bei Dou Yan, apalagi Feng Wuchen. Bocah busuk ini mengacaukan rencanaku. Namong zan dihancurkan oleh Samuderaki, dan keluarga biduk menyerah padanya. Tak seorang pun di sembilan prefektur berani melawannya. Murong Tian semakin marah saat dia berbicara. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan Feng Wuchen terletak pada seni bela diri dan harta karunnya. Kekuatannya sendiri tidak sekuat itu. Terlebih lagi, kita akan pergi ke alam desolate untuk seni bela dirinya. Kita bisa menggunakan akal kita. Tidak perlu menghadapinya secara langsung. Bei Ming Kong berkata dengan arogan. Dia sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Feng Wuchen juga telah mengacaukan rencana Bei Ming Kong. Dia awalnya ingin menangkap Feng Wuchen dan membawanya ke sekolah Siewang untuk membuat kesepakatan. Dari sana, dia bisa mendapatkan bantuan dari sekolah Siewang. Sayangnya, rencananya gagal. Jika tidak, Bei Ming Kong pasti sudah mencapai tahap asal langit tingkat ketujuh sekarang. Setelah obrolan sederhana, Bei Ming Kong dan Murong Tian sudah berangkat ke alam sunyi. Sore harinya, para jenius dari sembilan prefektur telah berangkat. Alam sunyi terletak di utara sembilan prefektur. Jaraknya sangat jauh, jadi mereka harus berangkat terlebih dahulu. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya berangkat dari rumah lelang keesokan paginya. Dengan kecepatan mereka, mereka akan mampu mengejar ketinggalan. Feng Wuchen sedang memulihkan diri di lantai tujuh pagoda. Luka-lukanya telah sembuh, dan budidayanya meningkat. Dia tidak jauh dari tahap asal langit tingkat keempat. Para jenius dari kekuatan besar juga berangkat pagi-pagi sekali. Sekelompok besar jenius muda sedang menuju ke alam desolate. Sepanjang jalan, mereka bertemu orang-orang yang juga sedang menuju ke alam sunyi. Selain itu, ada beberapa wajah asing. Namun, mereka semua sangat kuat. Mereka bukan berasal dari sembilan prefektur. Mereka jenius dari daerah lain. Latar belakang mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan utama di sembilan prefektur. Empat jam kemudian, Feng Wuchen dan empat orang lainnya tiba di tempat tujuan. Ini adalah bagian paling utara dari sembilan prefektur. Letaknya relatif jauh. Itu adalah pegunungan yang sangat luas. Gunung-gunung itu megah dan menjulang tinggi hingga ke awan. Puluhan ribu orang berkumpul di pegunungan. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada banyak kultifator kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, ada puluhan kultifator Sky Origin Stage. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Generasi muda keluarga Namong, Sekolah Siewang, Keluarga Siao, Sekte Angin Berkabut, Keluarga Biduk, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah tiba. Saudara Feng, mereka tampaknya bukan berasal dari sembilan prefektur. Tingkat budidaya mereka sangat kuat. Tahap asal langit tingkat kelima, keenam, dan bahkan ketujuh. Liu Qingyang melihat wajah-wajah asing itu dan berkata dengan suara rendah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wuchen mengangguk. Dia menatap wajah-wajah asing itu dan berkata, mereka pasti berasal dari wilayah langit. Salam, Dendi, Daun Surgawi Biduk dan enam orang jenius lainnya terbang mendekat dan membungku hormat. Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum tipis, lukamu sudah pulih dengan baik. Dendi, ini yang diminta kepala keluarga untuk kubawakan untukmu, Dendi. Daun Surgawi Biduk berkata dengan hormat dan menyerahkan beberapa harta karun berbentuk teratai kepada Feng Wuchen. Teratai geosentris suci. Feng Wuchen terkejut. Dia sangat terkejut. Lima teratai geosentris suci. Mata Liu Qing yang langsung melotot. Daun Surgawi Biduk memang sebuah keluarga besar. Lima teratai geosentris suci sekaligus. Teratai geosentris suci. Itu adalah teratai geosentris suci. Dan ada lima di antaranya. Mereka memang klan Daun Surgawi Biduk. Teratai daun Surgawi Biduk bernilai puluhan miliar koin emas di pelelangan. Lima di antaranya sekaligus. Banyak orang mengenali teratai geosentris suci dan berseru. Banyak orang jenius dari wilayah langit juga memandang dengan terkejut. Mereka tidak terkejut dengan teratai geosentris suci. Mereka terkejut dengan identitas Feng Wuchen. Untuk bisa mendapatkan lima teratai geosentris suci dari sebuah keluarga besar, terlihat jelas bahwa identitas Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Terima kasih banyak. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sekarang dia kekurangan sumber daya budidaya, Feng Wuchen tidak akan sopan. Terlebih lagi, itu adalah teratai geosentris suci. Feng Wuchen pasti akan mengambil sebanyak yang dia bisa. Harta karun seperti teratai geosentris suci adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya yang akan dipertaruhkan oleh para penggarap tahap asal langit dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Saudara Feng, Tuan Muda Zhang, Leng King Feng dan beberapa murid dari Sekte Angin berkabut terbang dengan senyuman di wajah mereka. Saudara Leng, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Banyak junior dan tetua dari sembilan prefektur menyambutnya dengan hormat. Melihat begitu banyak orang jenius dari sembilan prefektur yang begitu menghormati Feng Wuchen, para jenius dari wilayah langit bahkan lebih terkejut lagi. Orang ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Di antara sedikit dari mereka, yang memiliki budidaya tertinggi adalah beberapa pria. Mereka berada di tingkat kelima tahap asal langit. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka semua berasal dari sembilan prefektur. Para junior dari sembilan prefektur tidak begitu mampu. Para jenius dari wilayah langit sedang mengobrol satu sama lain. Berdengung. Saat semua orang berbicara dengan suara rendah, pegunungan tiba-tiba bergetar tanpa peringatan apapun. Semua orang panik. Daerah desolate akan segera dibuka. Semua orang melihat ke arah sumber getaran. Di tengah pegunungan, dua gunung yang mengjulang tinggi tiba-tiba terbelah. Tanahnya terkoyak, dan pemandangan itu secara visual mengejutkan. Dua gunung mega itu mengejutkan banyak juniornya. Di antara dua gunung, cahaya ungu terang muncul, seolah-olah harta karun tertinggi telah muncul. Itu sangat mempesona sehingga sulit untuk membuka mata. Cahaya ungu terang meledak, dan aura yang sangat kuno berubah menjadi angin kencang dan menyapu ke segala arah. Aura kuno sekali lagi mengejutkan semua orang. Aura kuno yang kuat, Feng Wuchen cukup terkejut. Saudara Feng, pasti ada harta karun kuno yang menakutkan di dalamnya. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk segera masuk. Setelah beberapa saat, sebuah gerbang hitam besar muncul dari tanah. Tingginya ratusan kaki dan mengjulang tinggi ke awan. Itu begitu megah sehingga mata semua orang langsung membesar hingga ekstrim. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Melihat gerbang daerah desolate yang sangat besar, semua orang tercengang. Ada tirai besar berwarna ungu terang di sekeliling gerbang. Ini adalah jalan menuju daerah desolate. Ini adalah gerbang daerah desolate. Itu sangat megah dan menakjubkan. Gerbang daerah desolate hanya akan dibuka selama tiga hari. Cepat masuk. Seseorang tiba-tiba berteriak, semua orang menyerbu masuk. Sejumlah besar junior bergegas menuju gerbang daerah desolate seolah hidup mereka bergantung padanya. Mereka membayangkan segala macam harta karun di pikiran mereka. Saudara Feng, para jenius dari wilayah langit telah masuk. Kata Miao King King. Ayo masuk juga. Cobalah untuk tidak memprovokasi mereka. Mereka sangat kuat. Feng Wuchen melirik mereka dan memimpin untuk terbang masuk. Setelah semua orang memasuki wilayah desolate, Bei Ming Kong dan Murong Tian muncul dalam sekejap. Darah dari begitu banyak orang jenius seharusnya mampu meningkatkan kultivasi saya beberapa tingkat. Bei Ming Kong mencibir. 332. Desolate domain bukanlah ruang independen. Sebaliknya, itu disegel oleh makhluk tertinggi kuno. Oleh karena itu, apa yang disebut domain desolate juga merupakan bagian dari benua tersebut. Itu baru saja disegel. Desolate domain adalah medan perang di zaman kuno. Alasan mengapa yang tertinggi disegel mungkin karena terlalu tragis dan terlalu banyak korban jiwa. Domain desolate sangat luas, dan ruangan itu dipenuhi dengan aura kuno yang menakutkan. Selain itu, ruangan itu dipenuhi dengan kebencian yang kuat dan aura suram. Kebencian yang kuat tampak nyata, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Para penggarap yang memasuki reruntuhan istana besar semuanya tercengang oleh reruntuhan medan perang. Wajah mereka segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan kebencian yang begitu kuat, tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Sungai waktu tidak dapat menghapus kebencian ini, tetapi menghapus mayat orang mati. Di ruang reruntuhan yang besar, tidak ada satupun mayat yang terlihat. Kemungkinan besar mereka sudah lama terkikis. Domain desolate telah disegel selama bertahun-tahun, dan tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Di luar angkasa, selain reruntuhan istana, hanya ada pegunungan gundul. Semua tanaman sudah lama mati. Kebencian yang begitu kuat, berapa banyak orang yang tewas di medan perang. Terlalu menakutkan, medan perang yang begitu besar, tidak heran jika disegel. Rasanya seperti neraka. Dengan medan perang yang begitu besar, aku bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu. Banyak orang jenius berdiskusi dengan ketakutan. Feng Wuchen dan yang lainnya, yang terbang tinggi di langit, melihat lebih jauh dan lebih luas dari yang lain. Sekilas, betapapun megahnya istana itu, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak lama kemudian, banyak orang jenius yang tersebar ke segala penjuru domain desolate untuk mencari harta karun. Sebagian dari mereka memilih untuk mencari di reruntuhan istana, sebagian dari mereka memilih untuk mencari di pegunungan yang gundul, dan sebagian dari mereka pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Pergi dan cari dengan bebas. Jangan menyinggung orang-orang di wilayah surga. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Dendi, daun surgawi biduk dan yang lainnya memilih arah dan terbang menjauh. Leng King Feng dan yang lainnya juga pergi secara terpisah. Zhang Junlan mendapat perlindungan Feng Wuchen, jadi mereka tidak khawatir. Feng Wuchen melihat sekeliling dan melihat pakar tingkat domain surga sedang menuju ke utara. Dia kemudian berkata, ayo menuju ke selatan. Para jenius dari domain surga sangat kuat, dan Feng Wuchen tidak mau bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan Zhang Junlan ada di sampingnya, dan mereka tidak kuat. Feng Wuchen tidak yakin bahwa dia bisa bertarung melawan 5 atau 6 kultifator tahap asal langit pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, Feng Wuchen harus meninggalkan Bei Mingkong dan Murong Tian sendirian. Setelah semua orang bubar, Bei Mingkong dan Murong Tian muncul dalam sekejap. Susunannya sudah siap, aku juga meninggalkan klonnya. Saudara Murong, ceritakan rencanamu. Bei Mingkong memandang Murong Tian dan berkata. Murong Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, rencana saya terganggu. Saya ingin menggunakan Namong Zhan untuk menghadapi Feng Wuchen, tetapi saya tidak menyangka budidaya Feng Wuchen akan meningkat begitu cepat. Mari kita bicarakan tentang rencana Anda. Bukankah begitu menyiapkan susunan di gerbang wilayah desolate untuk berjaga-jaga? Itu benar. Kami tidak hanya ingin mengambil keterampilan bela diri Feng Wuchen, tetapi kami juga ingin mengambil item para jenius dari domain surga. Saya punya cara saya sendiri. Ayo pergi. Kami akan mengikuti orang-orang dari domain surga. Bei Mingkong tersenyum misterius. Keduanya menahan aura mereka dan terbang menuju para jenius dari domain surga. Keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Saya menemukan metode budidaya kelas mistik tingkat tinggi. Sayalah yang pertama kali melihat metode kultivasi. Letakkan. Ini milikku. Jika kamu tidak ingin mati, berikan padaku. Huh, aku mendapatkannya duluan, jadi itu milikku. Apa, Anda ingin membunuh saya dan mengambilnya? Huh, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Lakukan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Lakukan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang mulai berebut keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi berbeda dari keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang kuat jauh lebih langka dan lebih berharga daripada keterampilan bela diri pada tingkat yang sama. Pil kelas lima. Itu pil kelas lima. Ada tiga belas di antaranya. Haha. Kakak ketiga, kamu beruntung. Simpan saja. Jangan biarkan orang lain menemukannya. Kakak, senjata spiritual tingkat rendah. Panen yang luar biasa. Haha. Simpan saja. Kakak tertua, selamatkan aku. Saya terjebak oleh Array. Kakak tertua, aku juga tidak bisa bergerak. Selamatkan aku. Array itu menghabiskan kekuatanku. Apa yang kamu tunggu? Selamatkan dia. Dari para penggarap yang tersebar, banyak dari mereka yang beruntung telah menemukan harta karun dan memiliki senyum cerah di wajah mereka. Mereka yang kurang beruntung tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah harta karun itu tersembunyi dari mereka. Ada juga banyak orang yang berebut harta karun itu. Tidak jarang orang saling membunuh demi harta karun. Jika seseorang terbunuh di daerah terpencil, tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Tidak mungkin membalas dendam. Sekalipun orang pintar menemukan harta karun, mereka akan berpura-pura tidak menemukan apapun dan segera memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya. Mereka tidak akan membiarkan orang lain melihatnya untuk menghindari masalah. Selain itu, beberapa orang mengalami masalah dan terjebak oleh susunan yang menakutkan. Beberapa orang masuk ke dalam susunan ilusi dan sebagainya. Meski masih banyak harta karun yang tersisa di wilayah terpencil, namun juga sangat berbahaya. Nyawa seseorang bisa terancam kapan saja. Melihat ke sisi Feng Wuchen, kelompok lima Feng Wuchen sampai di puncak gunung yang gundul. Selain batu, tidak ada apapun. Kakak Feng, apa yang kita lakukan di sini? Tidak ada apa-apa di sini. Mengapa kita tidak pergi ke istana untuk melihat? Liu Qingyang berkata dengan cemas. Melihat orang lain telah menemukan harta karun, hatinya terasa gatal. Seharusnya di sini, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh dan melihat ke bawah gunung. Menurut tanda di peta, itu ada di sini. Di kaki gunung, Zhang Junlan mengangguk. Kakak Feng, apa yang kamu cari? Miau Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu roh abadi, Zhang Junlan berkata, itu adalah bahan untuk menyempurnakan alat abadi. Memperbaiki alat abadi, ekspresi Liu Qingyang terkejut, matanya bersinar. Itu benar. Dahulu kala, seseorang dari keluarga Zhang datang ke sini dan menggambar peta. Kali ini, saya datang ke sini terutama untuk batu roh abadi. Batu roh abadi sangat berharga dan tidak dapat dibeli. Ini juga sangat sulit untuk menemukannya di benua. Namun, ketika keluarga Zhang mengirim orang ke daerah terpencil, mereka secara tidak sengaja menemukan batu roh abadi. Sayangnya, ayah saya tidak dapat menyempurnakan alat abadi dan gagal. Setelah itu, karena hal lain, dia tidak melakukannya. Jangan datang ke daerah terpencil lagi, Zhang Junlan menjelaskan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, alat abadi tidak mudah untuk dimurnikan. Kuantitas bahan apapun sangat ketat. Memperbaiki alat abadi tidak seperti memurnikan alat roh. Guru benar, menyempurnakan alat abadi sangatlah sulit. Zhang Junlan berkata, selain itu, peta juga menandai lokasi beberapa harta karun untuk memudahkan kita menemukannya. Kebetulan, sisi selatan adalah tempat batu roh abadi berada. Harta karun apa lagi yang ada di sana? Liu Qingyang bertanya. Singkatnya, semuanya bagus. Zhang Junlan tersenyum misterius. Mendengar ini, Liu Qingyang memutar matanya. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Jadi begitu, Miao Qing Qing mengangguk. Memperbaiki alat abadi membutuhkan batu roh abadi. Kuharap kita bisa menemukannya. Ayo turun dan lihat. Feng Wuchen memimpin dan terjun ke bawah. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Bisa dibayangkan betapa berharganya bahan utama untuk menyempurnakan alat abadi. Alat abadi bukanlah alat roh. Jika mereka dapat menemukan batu roh abadi dan mengumpulkan bahan tambahan, Feng Wuchen akan dapat menyempurnakan alat abadi. Dengan alam pemurnian dewa naga jahat yang sangat kuat, menyempurnakan alat abadi bukanlah masalah sama sekali. Masalahnya adalah materinya. Di bawah puncak gunung, hari agak gelap. Namun mereka masih bisa melihat dengan jelas. Lihatlah sekeliling. Feng Wuchen dan yang lainnya berpisah. Namun yang membuat mereka kecewa adalah tidak ada batu roh abadi di kaki gunung. Mereka bahkan tidak bisa merasakan auranya. Mereka mencari di seluruh kaki gunung tetapi tidak menemukan apapun. Kakak Feng, mungkinkah tandanya salah? Tidak ada apa-apa di sini? Tanya Miao Qing. Zhang Jun Lan juga sedikit kecewa. Seharusnya tidak salah. Mungkin sudah terlalu banyak waktu berlalu dan tempat ini telah berubah. Atau mungkin diambil oleh orang lain saat terakhir kali dibuka. Batu roh abadi lahir dari langit dan bumi. Kebencian di sini begitu kuat. Bahkan jika diambil, ia akan dilahirkan kembali. Pasti ada batu roh abadi yang tersisa. Perhatikan baik-baik, kata Feng Wuchen dengan serius. Eh, ini adalah, di sudut gunung, Liu Qing yang tiba-tiba berseru. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Kakak Liu, begitu. Kakak Feng, Miao Qing Qing buru-buru berbalik dan melihat pemandangan yang menakutkan. Miao Qing Qing menyaksikan dengan ngeri saat Liu Qing Yang ditelan oleh batu gunung. Ketika dia bereaksi, dia memanggil Feng Wuchen dan ditelan juga. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang. Qing Yang, Qing Qing, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia segera bergegas mendekat. Oh tidak, Zhang Jun Lan dan Ling Xiao Xiao juga bergegas mendekat. Tetapi ketika Feng Wuchen dan yang lainnya mendekat, batu gunung itu tidak bereaksi. Feng Wuchen buru-buru mengaktifkan true essence atribut bumi, berniat menembus batu gunung. Tapi yang mengejutkan, dia tidak bisa masuk. Batuan gunung itu sangat aneh. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Sebuah pembatas, seru Feng Wuchen, ada penghalang kuat di batu gunung. Sebuah pembatas, ekspresi Zhang Jun Lan sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengaktifkan esensi sejatinya dan menyerang dengan telapak tangannya. Tunggu, Feng Wuchen buru-buru mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ledakan. Engah. Telapak tangan Zhang Jun Lan membentur batu gunung. Dengan ledakan keras, ekspresi Zhang Jun Lan berubah. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Batuan gunung itu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda akan robek. Penghalang yang menakutkan, Zhang Jun Lan terkejut. King Yang. King King. Feng Wuchen berteriak cemas. King King, bisakah kamu mendengar kami? Teriak Ling Xiao. Tidak ada respon dari batu gunung itu. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat cemas. Penghalang batu gunung itu begitu kuat sehingga true essence atribut bumi milik Feng Wuchen pun tidak dapat menembusnya. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan terluka. Feng, kakak Feng, ada seseorang. Ada orang yang hidup. Beberapa menit kemudian, teriakan ketakutan Liu Qingyang tiba-tiba datang dari batu gunung. King Yang. King King. Apa kabarmu? Mendengar suara Liu Qingyang, Feng Wuchen sangat gembira dan buru-buru bertanya. Orang yang hidup. Ekspresi Zhang Jun Lan sedikit berubah. Matanya membelalak. Ada orang yang hidup di batu gunung. Ada orang yang hidup di wilayah sampah. 333. Kakak Feng, pikirkan cara untuk menyelamatkan kita. King King pingsan. Tangisan panik Liu Qingyang datang dari bebatuan gunung. Orang yang hidup. Feng Wuchen tercengang. Dia tidak percaya bahwa masih ada orang yang hidup di alam terbuang. Itu tidak mungkin. Alam terbuang adalah medan perang di zaman kuno. Siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin ada orang yang masih hidup? Seru Zhang Jun Lan. Namun, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Hal terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Selama Liu Qingyang dan Miao Qing Qing masih hidup, mereka masih bisa diselamatkan. Namun bagaimana mereka bisa diselamatkan? Penghalang itu begitu kuat bahkan Feng Wuchen tidak dapat memecahkannya. Guru, apakah kamu punya cara? Zhang Jun Lan bertanya dengan cemas. Wajah Feng Wuchen muram. Bahkan jika Feng Wuchen punya cara, tanpa kekuatan yang cukup, itu tidak akan berhasil. Feng Wuchen terdiam lama sebelum dia berkata, Senior, tolong jangan sakiti teman-teman saya. Saya dapat menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Tidak ada respon dari bebatuan gunung. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin, dan matanya bersinar karena kekejaman. Senior, katakan sesuatu. Suara cemas Liu Qingyang datang dari bebatuan gunung. Hidup dari zaman dahulu hingga sekarang, seberapa mengerikankah budidayanya? Jika kamu berani menyakiti teman-temanku, aku punya 10 ribu cara untuk membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara Feng Wuchen berubah dingin, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Anak muda, nadanya besar sekali. Tawa lama terdengar dari bebatuan gunung. Benar-benar ada seseorang. Wajah Zhang Junlan berubah lagi. Hal lama, segel alam terbuang mungkin tidak menjadi masalah bagi ahli alam transformasi ilahi, bukan? Jika kamu berani menyakiti teman-temanku, bahkan jika gerbang menuju alam terbuang ditutup, aku punya cara untuk membuka segelnya dengan paksa dan menyeretmu keluar. Ling Xiao mengancam. Alam transformasi ilahi. Zhang Junlan memandang Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Dia berpikir dalam hati, kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao sebenarnya memiliki ahli alam transformasi dewa. Para ahli di alam transformasi ilahi adalah para ahli legendaris yang memiliki kemampuan mengerikan yang dapat menjungkir balikkan dunia. Oh, alam transformasi ilahi. Seorang ahli alam transformasi ilahi memang dapat membuka segel di sini. Orang tua misterius itu masih tersenyum dari dalam gunung, sepertinya tidak takut dengan ancaman. Jangan ragukan kemampuanku, Ling Xiao berkata dengan dingin. Saya tidak meragukan kekuatan Anda. Saya tahu dari mana Anda berasal, tapi lalu bagaimana jika Anda berada di alam transformasi ilahi? Siapa yang tahu berapa banyak ahli alam transformasi ilahi yang mati di tangan saya? Suara bangga lelaki tua itu terdengar. Mendengar ini, belum lagi Ling Xiao Xiao, bahkan Feng Wuchen pun terkejut. Dia bahkan bisa membunuh seorang ahli di alam transformasi ilahi. Dan siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah dia bunuh? Dia bahkan melihat latar belakang Ling Xiao Xiao dengan sekali pandang. Siapa sebenarnya lelaki tua misterius ini? Tapi jangan salah paham. Aku tidak ingin menyakiti teman-temanmu. Hanya saja aku menyukai mereka berdua dan berencana untuk mengajari mereka semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Aku tidak ingin menyanyiakan ilmu bela diriku. Seni. Gumpalan aether spiritual ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Desahan lelaki tua itu terdengar lagi dari dalam gunung. Ajarkan seni bela diri. Aether Rohani. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Zhang Jun Lan semuanya tercengang. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Orang tua misterius itu berkata bahwa dia ingin mengajari Liu Qingyang dan Miao Qingqing seni bela diri yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Aku, aku tidak salah dengar, kan? Suara tidak percaya Liu Qingyang datang dari dalam gunung. Kamu tidak salah dengar. Aku kalah dalam pertempuran besar saat itu. Sebelum aku mati, aku menyegel segumpal spiritual aether di sini untuk menunggu yang ditakdirkan muncul dan mewariskan seni bela diri hidupku. Dengan begitu, seni bela diriku tidak akan sia-sia. Suara acu tak acu lelaki tua itu terdengar. Begitu, sepertinya kami salah paham terhadapmu, senior, kata Feng Wuchen cepat. Terima kasih senior, terima kasih senior, Liu Qingyang dengan cepat mengucapkan terima kasih, hatinya dipenuhi kegembiraan. Suara omelan lelaki tua itu datang dari dalam gunung. Jangan terlalu senang, nak. Aku menyukai gadis kecil ini. Jika kamu tidak berlatih teknik pedang yang sama dengannya, apakah aku akan mewariskan warisanku kepadamu? He he, kamu benar, senior. Tapi aku hanya beruntung. Liu Qingyang tertawa bodoh. Fakta bahwa lelaki tua itu bisa membunuh seorang ahli di alam transformasi ilahi berarti dia juga ahli di alam transformasi ilahi. Liu Qingyang dan Miao Qingqing sebenarnya telah memperoleh warisan dari seorang ahli alam transformasi ilahi. Mereka telah memperoleh warisan dari pasangan abadi, dan sekarang mereka telah memperoleh warisan dari seorang ahli legendaris. Betapa beruntungnya mereka. Nak, ada aura di tubuhmu yang sangat kukenal. Suara lelaki tua itu terdengar. Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Dewa naga jahat, senior ini sebenarnya mengenal dewa naga jahat. Ling Xiao Xiao dan Zhang Jun Lan segera melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka sangat penasaran dengan aura siapa yang dibicarakan lelaki tua misterius itu, dan aura macam apa itu. Mungkinkah senior ini berbicara tentang seorang ahli dari klan naga? Ling Xiao Xiao diam-diam menebak. Feng Wuchen dengan cepat membalik-balik ingatan dewa naga jahat, tetapi bahkan setelah membaca semuanya, dia tidak menemukan satupun ahli kuno di wastelen yang diketahui oleh dewa naga jahat. Mungkinkah itu klan kilin? Selain aura klan naga dari dewa naga jahat, Feng Wuchen juga memiliki armor pertempuran kilin, yang merupakan aura klan kilin. Tidak banyak waktu tersisa. Lanjutkan mencari batu roh abadi di dekat sini. Jangan ganggu aku. Suara lelaki tua itu terdengar, tapi dia tidak mengatakan aura siapa itu. Ayo terus mencari batu roh abadi. Feng Wuchen tersenyum. Dia diam-diam berbahagia untuk Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Betapa beruntungnya. Warisan ahli tingkat formasi jiwa, Zhang Junlan sangat iri. Warisan seorang ahli tingkat formasi jiwa jauh lebih berharga daripada semua harta karun di seluruh wastelen. Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Di atas batu gunung tersebut terdapat sebuah gua buatan yang berukuran sekitar 10 meter persegi. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih menempelkan tangannya di atas kepala Liu Qingyang dan Miao Qingqing, menyebarkan seni bela diri hidupnya kepada mereka berdua. Sekitar satu jam kemudian, seruan lelaki tua itu tiba-tiba terdengar dari batu gunung, tubuh roh abadi. Tubuh roh abadi, fisik seperti apa itu? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam gua. Feng Wuchen dan dua orang lainnya memandangnya dengan kaget dan berkata serempak, tubuh roh abadi. Qingqing sebenarnya memiliki tubuh roh abadi. Feng Wuchen terkejut, dan ekspresinya sedikit kaku. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ling Xiao-Siao penuh dengan keterkejutan, dan dia tercengang. Fisik yang satu dalam sejuta. Fisik yang satu dalam sejuta. Suara gembira lelaki tua itu terdengar. Senior, beritahu kami apa itu tubuh roh abadi? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Yang disebut tubuh roh abadi adalah fisik yang sekuat dewa. Ia dapat menyerap energi apapun untuk dikembangkan, dan kecepatan kultifasinya sangat mengerikan. Selain itu, tubuh roh abadi terlahir dengan kekuatan roh abadi. Kekuatan ini sangat menakutkan. Itu berada di peringkat ketiga dalam peringkat kekuatan kuno. Seruan lelaki tua itu terdengar lagi, dan suaranya bergetar. Peringkat ketiga dalam peringkat kekuatan kuno. Sangat menakutkan, Liu Qingyang memandang Miao Qingqing di sampingnya dengan ngeri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah tahu bahwa Miao Qingqing memiliki fisik yang menakutkan. Hanya saja tubuh jiwa abadi gadis kecil ini belum terbangun. Hanya saja Anda tidak bisa melihatnya. Begitu terbangun, pencapaiannya pasti akan sangat menakutkan. Suara gembira lelaki tua itu terdengar lagi. Aku benar-benar belum memeriksa fisik Qingqing secara detail. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius tubuh jiwa abadi di sisiku. Feng Wuchen sangat terkejut. Tunggu, apa identitas Qingqing? Feng Wuchen akhirnya bereaksi. Feng Wuchen menyadari bahwa dia masih belum mengetahui identitas Miao Qingqing. Liu Qingyang tidak pernah menyebutkan latar belakang Miao Qingqing. Feng Wuchen hanya mengetahui bahwa Liu Qingyang dan Miao Qingqing adalah kekasih masa kecil. Dia tidak tahu apa-apa lagi tentang Miao Qingqing. Miao Qingqing memiliki tubuh roh abadi. Latar belakangnya jelas tidak sederhana. Tubuh roh abadi yang tidak dapat ditemukan di daratan sebenarnya muncul di kekaisaran Inferno. Zhang Junlan sangat terkejut. Jika bukan lelaki tua misterius yang mengatakannya, tapi orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Haha, itu hebat. Saya tidak menyangka akan melihat tubuh roh abadi. Itu bahkan mewariskan seni bela diri yang berharga seumur hidupku. Orang tua itu tertawa gembira. Menekan keraguan dan keterkejutan di hatinya, Feng Wuchen dan dua lainnya terus mencari batu roh abadi. Tidak ada jejak batu roh abadi di bebatuan sekitar kaki gunung. Feng Wuchen dan yang lainnya mulai menggunakan kekuatan etirial tipe bumi untuk memasuki gunung untuk mencari. Karena orang tua itu mengatakan bahwa ada batu roh abadi di dekatnya, pasti ada batu roh abadi. Penandaan di peta juga tidak salah. Menguasai, menemukannya, itu di gunung ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhang Junlan tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat gembira. Dalam sekejap, dia bergegas mendekat. Itu benar-benar batu roh abadi. Wajah Feng Wuchen dipenuhi kegembiraan. Sangat banyak, Ling Xiao Xiao juga merasakannya. Potong gunung ini, Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga dan menyalurkan kekuatan etirialnya ke dalamnya. Pedang itu memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan, dan energi pedang yang dahsyat menyebar. Ci! Ledakan! Ledakan! Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga, dan energi pedang yang menakutkan terbang keluar. Gunung besar itu bersinar dengan cahaya kemasan, diikuti dengan ledakan yang bergemuruh. Gunung megah itu runtuh dengan suara keras. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tergagap, menimbulkan awan debu besar. Feng Wuchen menyalurkan kekuatan etirial tipe anginnya. Dengan lambayan tangannya, hembusan angin menyapu seluruh batu dan debu. Gunung yang runtuh itu tidak lagi semegah dulu. Dua per tiga gunung itu telah runtuh. Aura aneh menyebar, membawa lingkaran cahaya biru samar. Melihat sekeliling, dia melihat sepotong batu kristal biru muda terlihat di luar gunung. Kristal itu berwarna biru muda dan sangat indah. Isinya kekuatan aneh. Ini adalah batu roh abadi. Ada banyak batu roh abadi. Jumlahnya ada lusinan, yang terbesar seukuran kepalan tangan, dan yang terkecil seukuran ibu jari. Meski jumlahnya hanya sedikit, namun nilainya pasti sangat besar. Di benua itu, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan transcendental menjadi gila dan bahkan memperjuangkannya. Menemukannya, menemukannya, masih banyak sekali. Zhang Junlan sangat gembira. Melihat batu roh abadi seukuran kepalan tangan, Feng Wuchen sangat bersemangat dan terkejut. Begitu banyak batu roh abadi, aku penasaran sudah berapa tahun batu-batu itu dipelihara di sini. Namun, saat Feng Wuchen dan yang lainnya menemukan batu roh abadi, dua aura kuat meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Aura menyebar keluar dari gua. Kultifasi Qingyang dan Qingqing telah meningkat. Feng Wuchen dan yang lainnya tiba-tiba menoleh. Tahap inti asal tingkat ke-7. Tahap inti asal tingkat ke-8. Tahap inti asal tingkat ke-9. 334. Budidaya Liu Qingyang dan Miao Qingqing telah meningkat empat tingkat. Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang oleh peningkatan kekuatan yang mengerikan. Warisan dari elit alam pembentuk jiwa sangat menakutkan. Asal langit tahap 1. Zhang Junlan terkejut. Tingkat kultifasi Liu Qingyang dan Miao Qingqing telah menyusulnya dalam sekejap. Feng Wuchen dan yang lainnya begitu fokus pada Liu Qingyang dan Miao Qingqing sehingga mereka melupakan batu spiritual abadi. Dia meningkatkan budidayanya sebanyak empat tingkat. Feng Wuchen tersentak. Dia diam-diam kagum melihat betapa mengerikannya seorang kultifator tingkat formasi jiwa. Aura menakutkan itu berhenti ketika mencapai Sky Origin tahap 1. Kedua aura mereka telah meningkat puluhan kali lipat. Asal langit tahap 1. Saya telah menembus Sky Origin tahap 1. Suara gembira Liu Qingyang terdengar dari gunung. Kakak Feng, apakah kamu melihat itu? Saya telah menerobos ke Sky Origin stage. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. King Qing, kita telah menembus tahap asal langit. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Suara gembira Liu Qingyang tidak bisa berhenti. Dia tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. Miao Qingqing sudah bangun, tapi wajahnya masih terkejut. Dia tidak bisa sadar kembali. Saat senior mengajari mereka seni bela diri, dia juga memberikan energi etherealnya kepada Qingyang dan Qingqing. Ling Xiao terkejut. Setelah beberapa saat, tiga sosok muncul dari gunung. Mereka adalah Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan seorang lelaki tua ilusi. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih. Dia mengenakan jubah putih dan tampak seperti makhluk abadi. Salam, senior, Feng Wuchen dan yang lainnya segera membungkuk. Menghadapi elit kuno yang begitu menakutkan, mereka bertiga harus bersikap hormat. Orang tua itu menganggup dan tersenyum. Qingyang, tubuh spiritual abadi sulit didapat. Ingatlah untuk melindungi Qingqing. Tidak buruk jika tubuh spiritual abadi terbangun nanti. Setidaknya dia tidak akan menjadi sasaran orang lain. Terima kasih, senior. Qingqing tidak akan pernah melupakan kebaikan senior. Miao Qingqing sangat berterima kasih. Senior, jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Qingqing. Liu Qingyang menepuk dadanya dan berjanji. Orang tua itu menganggupkan kepalanya dengan puas dan tersenyum. Saya telah menjelajahi benua ini sepanjang hidup saya dan tidak pernah menerima seorang murid. Sebelum kita berpisah, bisakah Anda memanggil saya guru? Salam, Tuan. Liu Qingyang dan Miao Qingqing segera berlutut dan bersujud. Bagus, bagus. Orang tua itu menganggup gembira. Dia cukup senang, dan mata lamanya sedikit lembab. Bagaimana aku harus memanggil senior? Feng Wu Chen tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, lelaki tua itu berpikir lama dan berkata, semua orang memanggilku penguasa Dao ke-9. Penguasa Dao ke-9, Liu Qingyang dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Belum lagi mereka, bahkan kekuatan transcendent di benua itu tidak mengetahui keberadaan penguasa Dao ke-9. Orang suci Dao ke-9, hati Feng Wu Chen bergetar. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, ada seseorang bernama penguasa Dao ke-9. Sebelumnya, ketika dia membalik-balik ingatan Dewa Naga Jahat, dia tidak menemukannya karena Dewa Naga Jahat mengenal terlalu banyak ahli. Feng Wu Chen tidak tahu siapa dia. Ketika dia mendengar kata penguasa Dao ke-9, Feng Wu Chen teringat. Apalagi tempat ini tidak disebut kawasan sampah. Itu adalah nama yang diberikan oleh generasi selanjutnya. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, penguasa Dao ke-9 adalah sahabat Dewa Naga Jahat. Meskipun dia tidak sekuat Dewa Naga Jahat, di era mereka, penguasa Dao ke-9 memang ahli yang sangat kuat. Murid yang baik, guru akan memberimu armor giyok indah lainnya. Dao Soverein ke-9 tersenyum bahagia. Dengan lambayan tangannya, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Miao King Ching dan menghilang dalam sekejap. Artefak abadi, ekspresi Feng Wu Chen dan yang lainnya berubah drastis. Penguasa Dao ke-9 memberi Miao King Ching sebuah armor artefak abadi. Artefak abadi yang nyata, dibandingkan dengan kilin armor milik Feng Wu Chen, auranya bahkan lebih kuat. Terima kasih Tuan, Miao King Ching sangat tersentuh hingga air mata mengalir di pipinya. Miao King Ching dan penguasa Dao ke-9 hanya bertemu sekali. Jika dia tidak mengajarinya seni bela diri, dia memberinya artefak abadi. King Ching, kenakan giyok ini di tubuhmu. Kamu akan membutuhkannya di masa depan. Penguasa Dao ke-9 tersenyum, sebuah liontin giyok yang memancarkan cahaya hijau terbang menuju Miao King Ching. Ia, menguasai, Miao King Ching menganggup dan menerima liontin giyok itu. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya, karena itu diberikan oleh tuannya, dia secara alami harus menyimpannya dengan aman. Dao Soverein ke-9 menganggup dengan ekspresi bahagia. Melihat liontin giyok itu, Feng Wu Chen berpikir, sepertinya senior Dao ke-9 bermaksud menyerahkan segalanya kepada king-king. Ling Xiao Xiao juga melihat kehebatan liontin giyok itu. Mata indahnya bersinar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wu Chen. Zhang Junlan juga menatap liontin giyok itu dan bingung. Dao leluhur. Kata-kata, dao leluhur, diukir pada liontin batu giyok. Itu tampak seperti liontin giyok biasa, tetapi mengejutkan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Tuan, bagaimana dengan saya? Beri aku baju besi abadi juga. Liu King yang buru-buru bertanya sambil menatap penguasa Dao ke-9 dengan tatapan penuh harap. Tidak, hanya satu. Penguasa Dao ke-9 tampaknya lebih menyukai Miao King King. Tidak, Liu King yang tercengang. Ahli yang begitu menakutkan sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Penguasa Dao ke-9 kemudian memandang Feng Wu Chen. Di saat yang sama, ruang di sekitar mereka berubah. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen muncul di ruang putih. Aku ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh senior nin Dao Soverein. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Hanya Feng Wu Chen dan Dao Soverein ke-9 yang berada di ruang putih. Penguasa Dao ke-9 bertanya dengan sungguh-sungguh, Mengapa kamu memiliki aura teman lamaku, Dewa Naga Jahat? Bahkan ada aura yang lebih kuat dari ras naga. Bahkan aku belum pernah melihat aura ini sebelumnya. Saya memperoleh warisan Dewa Naga Jahat dan secara tidak sengaja bergabung dengan jiwa naga dan ingatan Dewa Naga Jahat. Garis keturunan ras naga juga secara tidak sengaja terbangun. Feng Wu Chen tidak berbohong. Adapun aura yang lebih kuat dari ras naga, Feng Wu Chen tidak menjawab. Begitu, pantas saja kamu setengah manusia dan setengah naga. Dao Soverein ke-9 menganggup dan tersenyum. Teman lamaku juga telah menemukan keturunan. Muridku juga teman baikmu. Ini adalah kehendak surga. Adikku, hidupmu ditakdirkan menjadi luar biasa. Prestasimu tidak akan kalah dengan Dewa Naga Jahat. Aku harus merepotkanmu untuk menjaga muridku tercinta. Penguasa Dao ke-9 tersenyum. Senior Dao Soverein ke-9, yakinlah. Saya akan melakukan yang terbaik. Feng Wu Chen langsung setuju. Bagus, bagus. Dao Soverein ke-9 tersenyum puas. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah harta karun muncul dari udara tipis. Aura yang sangat kuat menyebar. Artefak abadi. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Penguasa Dao ke-9 tersenyum. Adik kecil, kamu telah memperoleh warisan Dewa Naga Jahat. Memperbaiki artefak tidaklah sulit bagimu. Namun, artefak abadi ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Terima kasih, senior penguasa Dao ke-9. Feng Wu Chen berkata dengan penuh terima kasih. Penguasa Dao ke-9 memberinya pedang panjang. Meskipun Feng Wu Chen sudah memiliki pedang Dewa Naga tertinggi, Feng Wu Chen tidak akan menolak niat baik penguasa Dao ke-9. Selain itu, itu adalah artefak abadi. Ruang putih menghilang dan desolate domain kembali normal. Tuan, apakah saya dapat bertemu Anda lagi di masa depan? Miao Qingqing buru-buru bertanya. Nona Qingqing, jiwa senior sudah hilang. Ini hanyalah jejak dari Yuan sejati. Kata Zhang Junlan. Murid yang baik, berkultifasilah dengan baik. Di masa depan, kamu juga akan menjadi ahli sepertiku. Kamu bahkan mungkin melampauiku. Dao Soverein ke-9 tersenyum acuh tak acuh. Sosoknya menjadi semakin ilusi, hampir menghilang. Adik, bisakah kamu memberitahuku namamu? Penguasa Dao ke-9 memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen. Feng Wu Chen. Qingqing, aku harus merepotkanmu. Dao Soverein ke-9 menganggup dan sosoknya benar-benar menghilang. Menguasai, Miao Qingqing sangat sedih, dan air mata terus mengalir di wajahnya. Meski baru bertemu sekali, Miao Qingqing merasakan hangatnya kasih sayang seorang ayah, yang sangat menyentuh hatinya. Saudari Qingqing, jangan bersedih. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penguasa Dao ke-9 senior di masa depan. Ling Xiao Xiao dengan cepat menghiburnya. Benar-benar, Miao Qingqing memandang Ling Xiao Xiao dengan sedikit harapan di matanya. Ling Xiao Xiao menganggup pelan sebagai jawaban. Qingqing, kamu pasti bisa bertemu guru lagi. Liu Qingyang memandang Miao Qingqing dengan sakit hati dan memeluknya untuk menghiburnya. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya sedikit, mengetahui bahwa itu tidak mungkin. Namun, dia tidak mengatakan apapun, karena dia tidak ingin membuat marah Miao Qingqing. Qingyang, pedang ini untukmu. Pedang ini diberikan kepadamu oleh senior Nindao. Feng Wuchen memberikan pedang abadi yang diberikan penguasa Dao ke-9 kepada Liu Qingyang. Senjata abadi, Liu Qingyang terkejut saat melihatnya. Dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia dengan bersemangat mengambilnya. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang kalian miliki. Jika itu bukan warisan, maka itu adalah senjata abadi. Sungguh membuat iri. Zhang Junlan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saudari Qingqing memiliki hati yang baik. Wajar jika dia mendapatkan keberuntungan. Terlebih lagi, kakak Qingqing dan penguasa Dao ke-9 senior sudah ditakdirkan. Ling Xiao tersenyum. Qingqing benar-benar memiliki tubuh spiritual abadi. Feng Wuchen semakin yakin bahwa Miao Qingqing memiliki tubuh spiritual abadi. Kakak Feng, apakah tubuh spiritual abadi benar-benar menakutkan? Liu Qingyang bertanya. Liu Qingyang tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar dari penguasa Dao ke-9. Tubuh spiritual abadi adalah satu dalam sejuta. Ini adalah jenis tubuh spiritual ilahi. Terlepas dari beberapa ras misterius, tubuh spiritual abadi adalah yang terkuat. Tubuh spiritual bawaan dan fisik lainnya tidak dapat dibandingkan dengan itu. Kekuatan spiritual abadi berada di peringkat ketiga di antara kekuatan kuno. Bukankah menurutmu itu kuat? Feng Wuchen menjelaskan. Meskipun tubuh spiritual abadi sangat kuat, ia jauh lebih lemah dibandingkan fisik ras naga. Qingqing, bukankah fisikmu terlalu menakutkan? Ketika Anda membangunkan tubuh spiritual abadi dan memperoleh kekuatan spiritual abadi, kekuatan Anda pasti akan menjadi sangat kuat. Liu Qingyang masih tidak percaya. Miau Qingqing merasa dia sedang mendengarkan buku surgawi. Dia tidak dapat memahami betapa menakutkannya kekuatan spiritual abadi. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Bagaimana guru mengetahui begitu banyak hal? Dia bahkan tahu tentang tubuh spiritual abadi. Zhang Junlan diam-diam bingung. Feng Wuchen hanyalah seorang jenius dari kerajaan Inferno. Terlebih lagi, dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Bagaimana dia tahu banyak hal? Zhang Junlan merasa Feng Wuchen tidak seperti remaja berusia 18 atau 19 tahun. Dia lebih seperti senior yang berpengalaman. Meski bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Feng Wuchen mengumpulkan batu spiritual abadi. Setelah emosi Miau Qingqing stabil, dia berangkat ke tujuan berikutnya. Datang dengan suatu tujuan dapat menghemat banyak waktu. 335 Guru, tempat ini di timur. Tidak jauh. Zhang Junlan berkata saat mereka terbang ke timur. Dia sedang melihat peta. Kali ini, mereka mencari kristal spiritual, sejenis kristal khusus yang digunakan untuk budidaya. Kristal spiritual sangat berharga. Mereka mengandungki spiritual murni dalam jumlah besar. Itu jelas merupakan harta budidaya terbaik. Kristal spiritual sangat langka. Semakin langka suatu benda, semakin berharga benda itu. Kristal spiritual tidak dapat ditemukan di pasaran. Mereka hanya ada di kekuatan tertinggi di benua itu. Bahkan kekuatan kuat seperti keluarga Zhang sangat menghargai mereka. Jelas sekali bahwa kristal spiritual sangat berharga. Zhang Junlan, apakah kamu tidak memiliki kristal spiritual? Liu Qingyang bertanya. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun keluarga Zhang kuat, kami tidak memiliki gunung kristal spiritual. Ada banyak kekuatan tertinggi di benua ini, tetapi hanya sedikit yang memiliki gunung kristal spiritual. Dengan kristal spiritual, budidaya akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Lebih kuat dari obat mujarab? Miao Qing bertanya. Ramuan adalah ramuan, dan kristal spiritual adalah kristal spiritual, kata Feng Wuchen dengan tenang. Terus terang, kristal spiritual digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Tentu saja esensinya serupa, tetapi kristal spiritual dapat diserap dengan cepat. Aku mengerti, jika kita memiliki banyak kristal suci, maka tingkat pengolahan kita akan meningkat pesat. Liu Qingyang menjadi lebih bersemangat saat memikirkannya. Perjalanan ke dunia terbuang ini seperti mimpi. Di saat yang sama, ketika Feng Wuchen dan yang lainnya sedang menuju ke timur, Bei Ming Kong juga mulai bergerak. Timur, Bei Ming Kong melihat Feng Wuchen dan yang lainnya dalam kegelapan. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika Bei Ming Kong muncul kembali, dia berada di samping Murong Tian dan berkata, Feng Wuchen dan yang lainnya pergi ke timur. Apa berikutnya? Murong Tian bertanya. Bei Ming Kong menyusut secara misterius dan menghilang lagi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan kelompok itu. Bei, Bei Ming Kong. Merasakan kemunculan seseorang, keempat pemuda itu langsung berbalik. Ketika mereka melihat Bei Ming Kong, mereka sangat ketakutan dan kaki mereka menjadi lemah. Kemunculan Bei Ming Kong membuat mereka serasa melihat hantu. Jangan takut. Taatlah dan aku tidak akan membunuhmu. Bei Ming Kong mencibir. Iya-iya-iya. Mereka berempat menganggup ngeri. Apakah kamu melihat orang-orang jenius dari alam surga di sana? Bei Ming Kong menunjuk ke arah heaven domain geniuses yang berada beberapa ratus meter jauhnya. Bei Ming Kong berkata, pergi ke sana dan katakan bahwa Feng Wu Chen menemukan artefak abadi di timur. Pancing saja mereka ke sana. Feng Wu Chen. Mendengar nama Feng Wu Chen, mereka berempat semakin ketakutan, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Feng Wu Chen adalah penguasa sembilan prefektur, jadi bagaimana mereka berani menyinggung perasaannya? Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati sekarang. Suara Bei Ming Kong menjadi dingin, menyebabkan orang gemetar. Pergi-pergi-pergi. Ayo pergi sekarang. Mereka berempat tidak punya pilihan selain lari ke utara karena ketakutan. Kamu berencana membiarkan orang-orang dari domain surga berurusan dengan Feng Wu Chen? Murong Tian melintas dan bertanya. Jika kedua belah pihak menderita, mereka bisa merebut keterampilan bela diri dan harta karun Feng Wu Chen. Kedua, mereka bisa mendapatkan esensi darah para jenius di domain surga. Membunuh dua burung dengan satu batu, bukankah itu bagus? Bei Ming Kong tertawa. Jika itu adalah artefak abadi, itu memang menggoda. Sangat layak bagi mereka untuk bergerak. Saya hanya khawatir mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika keluarga biduk dan sekte angin berkabut bergandengan tangan, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Murong Tian mengangguk. Setelah berita itu menyebar, apakah kamu masih khawatir bahwa para jenius lain dari domain surga tidak akan datang? Bei Ming Kong tertawa dengan percaya diri. Feng Wu Chen menemukan artefak abadi. Feng Wu Chen menemukan artefak abadi. Semuanya? Pergi dan lihat. Itu di timur. Feng Wu Chen menemukan artefak abadi. Feng Wu Chen menemukan artefak abadi. Semuanya? Pergi dan lihat. Itu di timur. Mereka berempat berteriak keras. Usai berteriak, mereka berpura-pura lari ke arah timur sambil berteriak. Artefak abadi. Domain desolate memiliki artefak abadi. Mereka benar-benar menemukan artefak abadi. Ayo pergi dan lihat. Bukankah keberuntungan mereka terlalu bagus? Mereka bahkan menemukan artefak abadi. Untuk sesaat, semua orang yang mendengarnya bergegas menuju timur. Para jenius dari domain surga juga mendengarnya. Kakak kedua, haruskah kita pergi dan melihatnya? Tentu saja, artefak abadi tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Ye Gu Cheng dan yang lainnya tidak akan menutup mata terhadapnya. Jika memang ada artefak abadi, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan mereka. Ayo pergi. Mereka berlima segera berangkat dan bergegas menuju timur. Ayo pergi dan lihat juga. Bei Ming Kong tertawa jahat. Keempat orang yang menyebarkan berita palsu itu berteriak sambil berlari. Semakin banyak orang mengetahuinya, dan kelompok demi kelompok orang bergegas ke timur. Di sisi lain, para jenius dari domain surga juga terbang ke arah timur ketika mereka mendengar bahwa seseorang menemukan artefak abadi. Saat ini, Feng Wu Chen dan yang lainnya sedang mencari kristal roh di lokasi yang ditandai di peta. Mereka tidak tahu bahwa sejumlah besar pembudidaya sedang bergegas ke arah mereka. Guru, saya memang merasakan aura kristal roh di sini tetapi saya tidak tahu lokasi tepatnya. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum bahagia. Ekspresinya agak bersemangat. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, pasti ada kristal roh di pegunungan sekitar. Cepat cari. Begitu suaranya turun, ekspresi Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan cemberut, apa yang terjadi? Saudara Feng, banyak orang mendatangi kita. Ling Xiao berkata sambil mengerutkan kening. Dia terbang ke langit. Saudara Feng, para ahli dari domain surga juga ada di sini. Liu Qingyang mengerutkan kening. Ada lebih dari dua ribu orang, tidak ada yang tahu untuk apa mereka berada di sini. Dendy, ku dengar kamu menemukan artefak abadi, bisakah kamu membiarkan kami melihatnya? Ya, kami belum pernah melihat artefak abadi dalam hidup kami. Mari kita lihat. Banyak jenius muda membuka mulut mereka satu demi satu, berharap untuk melihat artefak abadi yang legendaris. Dia adalah Feng Wu Chen. Beberapa jenius dari domain surga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen adalah Dendy yang sebelumnya. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku menemukan artefak abadi. Sejak saya masuk hingga sekarang, saya belum menemukan satupun harta karun, bagaimana saya bisa menemukan artefak abadi. Orang-orang ini tiba-tiba berkumpul, Feng Wu Chen juga menduga seseorang telah menyebarkan berita palsu dan dengan sengaja membawa orang-orang ini ke sini. Saudara Feng, seseorang diam-diam sedang mempermainkannya. Mereka sengaja memimpin mereka ke sini. Miao Qingqing berkata dengan suara rendah. Dendy, tidak ada salahnya kami melihat-lihat. Kami juga tidak berani merampas hartamu. Dendy sakti sekali, bagaimana kita berani punya ide. Kami hanya ingin melihatnya. Semua orang jelas tidak mempercayai Feng Wu Chen. Mereka lebih suka percaya bahwa Feng Wu Chen tidak ingin mengambil harta karun itu. Terkadang orang seperti ini, tidak ada yang akan mempercayai kebenaran, tapi sekelompok orang akan mempercayai kebohongan. Feng Wu Chen mengerutkan kening lagi dan berpikir, Bei Mingkong, Murong Tian, kalianlah yang mempermainkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saudara Feng berkata tidak ada harta karun. Enyah. Saat ini, Jiang Kui berdiri dan meneriaki semua orang. Dendy pelit banget. Kalau nggak mau tunjukin, bilang saja. Benar. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Kamu sangat kuat. Siapa yang berani merebutnya darimu? Ayo pergi. Jangan menyinggung Dendy. Cepat temukan harta karun itu. Semua orang mengeluh dengan suara rendah dan kemudian pergi dengan kecewa. Hanya para jenius dari domain surga yang tersisa. Ada lebih dari 10 orang jenius dari domain surga. Mereka berasal dari beberapa kekuatan besar dan tidak berada di pihak yang sama. Apakah kamu ingin mengambil artefak abadi untuk dirimu sendiri? Seorang jenius dari domain surga bertanya dengan dingin. Feng Wuchen dengan tenang menata para jenius ini dan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, saya tidak menemukan artefak abadi. Seseorang hanya ingin menggunakan Anda untuk berurusan dengan saya. Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu? Jenius lainnya berkata dengan dingin. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Pemimpin pemuda itu mencibir, Feng Wuchen, kamu sangat sombong. Saya tidak peduli apa identitasmu di sembilan benua. Jika kamu tidak menyerahkan artefak abadi, aku khawatir kamu tidak akan menyerahkannya. Bisa meninggalkan wastelen hidup-hidup. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia sama sekali tidak takut akan ancaman itu. Zhang Junlan berkata dengan dingin, saya tidak melihat seberapa kuat para jenius di domain surga. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Mereka hanyalah sekelompok idiot. Mendengar ini, wajah pemuda itu menjadi gelap. Gelombang niat membunuh yang dingin menyebar. Bocah nakal, menurutku kamu bosan hidup. Pemimpin itu menatap Zhang Junlan dengan tajam dan berkata dengan nada muram dan marah. Banyak kultifator yang baru saja pergi merasa ada yang tidak beres. Mereka semua berhenti dan memandang ke langit. Mereka sepertinya memahami sesuatu. Saudara Ye, haruskah kita bergerak? Artefak abadi tidak boleh jatuh ke tangan pavilion Xiun. Luo Yan dan yang lainnya jelas mencoba merebutnya. Di sisi lain, seorang jenius dari domain surga berkata dengan suara rendah. Luo Yan dan empat lainnya berasal dari pavilion Xiun. Luo Yan adalah murid jenius dari pavilion Xiun. Kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah murid kepala. Ye Gu Cheng berkata dengan ringan, kami bahkan tidak tahu apakah mereka memiliki artefak abadi atau tidak. Tidak perlu menyinggung perasaan mereka. Anak Feng Wuchen itu bersembunyi dengan sangat baik. Ye Gu Cheng adalah tuan muda keluarga Ye di wilayah surga. Dia adalah salah satu jenius terbaik di Heaven Origin Stage. Kekuatannya sangat menakutkan. Saudara Murong, apakah kamu melihatnya? Ini disebut menggunakan akal. Tidak ada yang bisa menahan godaan artefak abadi. Di tempat tersembunyi, Bei Ming Kong mencibir dengan bangga. Menarik. Murong Tian mencibir. Lima jenius dari domain surga dan kelompok lima orang Feng Wuchen berdiri sebagai oposisi. Sepanjang hidupku, tidak ada seorangpun di benua ini yang berani mengatakan bahwa aku lelah hidup. Saya tidak percaya ada orang sombong seperti Anda di domain surga kecil. Zhang Junlan berkata dengan dingin. Domain surga bukanlah apa-apa di mata keluarga Zhang. Kata-kata Zhang Junlan arogan, tapi dia berhak menjadi sombong. Cek-cek, aku sangat takut. Nak, kamu lah yang bodoh. Inilah dunia terbuang. Pria terkemuka itu mencibir dan memandang Zhang Junlan dengan jijik. Pemimpinnya adalah Luo Yan. Mata dinginnya menatap Feng Wuchen. Luo Yan berteriak, serahkan artefak abadi. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Mati. Wajah Luo Yan menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit meledak, mengguncang kehampaan. Gelombang Qi yang ganas menyapu ke segala arah seperti badai. Qi Luo Yan yang menakutkan setara dengan Qi Bei Dou Yan. Para jenius dari domain surga bukanlah orang biasa. Tiga ratus tiga puluh enam. Berdengung. Kekuatan garis keturunan dan tubuh tertinggi tahap kedua meledak pada saat yang bersamaan. Udara bergetar, dan Qi dara aneh muncul dari tubuh Feng Wuchen. Qi-nya yang menakutkan naik ke tingkat kelima dari Sky Origin Stage. Armor Ki Lin. Dengan pikiran, Armor Ki Lin muncul. Qi yang sangat kejam dan haus darah muncul. Qi Feng Wuchen naik lagi ke tahap asal langit tingkat ke enam. Pedang Dewa Naga. Dengan pemikiran lain, Pedang Dewa Naga muncul di udara dan melayang di depan Feng Wuchen. Qi Feng Wuchen naik lagi ke puncak tahap asal langit tingkat ke enam. Dalam beberapa kedipan mata, Qi Feng Wuchen naik dari tahap asal langit tingkat ketiga ke puncak tahap asal langit tingkat ke enam. Ini, Luo Yan dan empat orang lainnya terkejut. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Ye Gu Cheng dan yang lainnya juga tercengang. Mereka belum pernah melihat peningkatan yang begitu mengerikan. Itu benar-benar telah membalikkan pemahaman mereka tentang tahap asal langit tingkat ketiga. Dia mencapai puncak tahap asal langit tingkat ke enam dari tahap asal langit tingkat ketiga. Bagaimana ini mungkin? Ini sulit dipercaya. Feng Wuchen benar-benar hebat. Dia mengandalkan hartanya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan itu tiga tingkat lebih tinggi. Itu tidak mungkin. Pedangnya level dua. Ini tingkat dua. Ada pandai besi di negeri sembilan prefektur. Ye Gu Cheng dan yang lainnya terkejut seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Kamu ingin merampokku? Tentu, tapi kamu harus membayar dengan nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ki pembunuhnya menyebar. Kamu harus melihat siapa yang kamu rampok. Liu Qingyang berteriak dengan dingin. Kamu sedang mendekati kematian. Teriak Ling Xiao. Dia meraih udara dan pedang kristal es muncul. Kekuatan garis keturunan meledak. Ki-nya naik dari tahap asal langit tingkat kedua ke tahap asal langit tingkat kelima. Tiga level dalam sekejap. Kekuatan Feng Wuchen meningkat tiga tingkat. Begitu pula Ling Xiao Xiao. Dia juga meningkat tiga level. Luo Yan dan yang lainnya terkejut dan ekspresi mereka menegang. Dia dot dia sebenarnya naik tiga level juga. Apakah mereka semua monster? Kekuatan dalam tubuh mereka bukanlah kekuatan Yuan sejati. Tidak jauh dari situ, Ye Gu Cheng dan yang lainnya begitu terkejut dengan kehebatan pertempuran Ling Xiao Xiao hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Setelah pulih dari keterkejutannya, Luo Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Paviliun Zhiyun memiliki lima murid. Selain Luo Yan, yang berada di tahap asal langit tingkat ketujuh, ada satu di tingkat ke enam, dua di tingkat kelima, dan satu di tingkat keempat. Kelompok lima Luo Yan memiliki keunggulan absolut. Kalian mundur, aku akan melakukannya sendiri. Luo Yan cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat bersaing dengan kakak kedua kami hanya karena Anda naik tiga level? Keempat murid itu sangat meremehkan. Di mata mereka, tahap asal langit tingkat ketiga masih merupakan tahap asal langit tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa majunya dia, dia tidak akan pernah mencapai tahap asal langit tingkat ke enam. Luo Yan menatap Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan tajam dan berkata dengan dingin, kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama. Tidak dibutuhkan. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin dan dengan tegas menarik auranya. Jika itu satu lawan satu, Ling Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun. Feng Wuchen saja sudah cukup. Merasa diremehkan, wajah Luo Yan berubah muram. Dia melangkah ke udara dan melancarkan serangan sengit tanpa ragu-ragu. Luo Yan tiba dalam sekejap dan membanting telapak tangannya ke kepala Feng Wuchen. Itu sangat kuat. Berhenti. Saat Luo Yan tiba dan membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen, dan Feng Wuchen hendak melakukan serangan balik, teriakan keras dan marah terdengar. Aura yang sangat mengerikan dengan cepat menyapu area tersebut. Tekanannya cukup mengerikan. Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua muncul. Kepala tetua, wajah Luo Yan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar teriakan marah. Luo Yan dengan paksa menghentikan telapak tangannya. Feng Wuchen, yang hendak menyerang, juga berhenti. Feng Wuchen memandang lelaki tua itu dengan heran. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator tahap asal langit tingkat delapan. Panggung asal langit tingkat kedelapan. Wajah Liu Qingyang dan Miau Qingqing berubah. Hati-hati, Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Orang tua itu adalah kepala tetua pavilion Xi'un, Li Qingtian. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari Bei Dou Suan. Li Qingtian juga seorang alkemis tingkat kelima. Dia memiliki prestise yang tinggi di alam Qingyun. Dia bisa membuat seluruh dunia bergetar dengan hentakan kakinya. Kepala tetua, mengapa kamu ada di sini? Luo Yan bertanya dengan heran. Kemunculan Li Qingtian mengejutkan dan membingungkan mereka. Anda bajingan. Wajah Li Qingtian berubah muram. Dia berteriak pada Luo Yan dan menamparnya. Tamparan. Tamparannya tajam dan jelas. Luo Yan memuntahkan seteguk darah. Dia merasa pusing. Luo Yan tercengang. Tamparan ini mengejutkan Feng Wuchen dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kepala tetua pavilion Xi'un terkejut. Dia tiba-tiba menamparkan Luo Yan dengan kekuatan besar. Dia melukai Luo Yan dengan satu tamparan. Ye Gu Cheng dan yang lainnya tercengang. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kepala tetua, kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Luo Yan bertanya dengan polos. Dia penuh kebencian. Diam. Li Qingtian berteriak dengan marah. Wajahnya muram dan sangat marah. Li Qingtian dengan cepat berbalik dan memandang Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Ia membungku hormat dan berkata, Salam, Dendi. Salam, Tuan Muda Zhang. Diberikan, Tuan Muda Zhang, Luo Yan dan yang lainnya, serta Ye Gu Cheng dan yang lainnya, membuka mata lebar-lebar. Kepala tetua pavilion Xi'un memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah eksistensi yang ditakuti semua orang di domain Tianyun. Tapi sekarang, dia bersikap sangat hormat di depan Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Siapakah Feng Wuchen dan Zhang Junlan? Li Qingtian? Jadi mereka adalah murid pavilion Xi'un. Saya pikir mereka adalah murid sekte bulan surgawi. Sungguh sombong. Beraninya kamu tidak menghormati guruku. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada Anda? Zhang Junlan berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh dengan kemarahan. Li Qingtian mendengar kemarahan dalam kata-kata Zhang Junlan. Wajahnya berubah dan dia berkata dengan panik, Dendi, harap tenang. Tuan Muda Zhang, harap tenang. Saya akan mendisiplinkan orang-orang bodoh yang bodoh ini. Kepala tetua pavilion Xi'un sebenarnya sangat takut pada dua pemuda di depannya. Dia sangat takut bahkan tidak berani menunjukkan kemarahannya. Luo Yan panik. Dia tampak ketakutan. Dia telah berada di pavilion Xi'un selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat Li Qingtian begitu marah atau begitu takut. Saudara Ye, siapa mereka? Mengapa Penatuali begitu hormat? Salah satu dari mereka bertanya dengan kaget. Bukan hanya hormat, dia takut. Penatuali adalah alkemis tingkat lima. Yang lain berkata dengan bingung. Ye Gu Cheng mengerutkan kening dan berkata, jika Penatuali begitu takut pada mereka, mereka pasti sangat kuat. Para jenius dari sembilan prefektur juga terkejut ketika mereka melihat delapan kultifator tahap asal langit begitu ketakutan. Mereka diam-diam berseru bahwa Dendy memang Dendy. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan takut padanya. Mendisiplinkan mereka. Zhang Junlan berkata dengan dingin, tidak masalah jika mereka menyinggung perasaan saya. Tetapi jika mereka menyinggung guru saya, itu bukan terserah saya. Terserah kakek saya. Pergi dan bicaralah dengan kakek saya. Tuan Muda Zhang, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Dendy. Tuan Muda Zhang, tolong jangan beritahu Penatuali. Jika tidak, pavilion Xi'un akan tamat. Li Qingtian sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut. Li Qingtian ingin menamparkan Luo Yan sampai mati. Dia telah memperingatkan mereka untuk tidak menimbulkan masalah apapun di alam Wastelian, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mendengar ini, kelima murid Luo Yan berlutut ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan orang mengerikan macam apa yang telah mereka sakiti. Bagaimana dia bisa mengancam kelangsungan pavilion Xi'un? Sepertinya Zhang Junlan sudah berbicara dengan kekuatan besar di dunia Wastelian. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia cukup tersentuh. Penjelasan yang memuaskan. Itu tergantung pada guruku. Saya rasa Anda tahu tingkat kultifasi Dendy. Pavilion 10.000 Xi'un tidak mampu menyinggung perasaannya. Anda berani tidak menaati kakek saya. Ini sudah merupakan hukuman mati. Jangan pernah berpikir untuk menyinggung guruku. Zhang Junlan sepertinya tidak akan berhenti sampai dia menakuti Li Qingtian sampai mati. Dendy, ampuni hidupku. Mohon ampun. Pavilion Xi'un tidak bermaksud menyinggung Dendy. Dendy, mohon ampun. Li Qingtian akhirnya tidak tahan lagi. Dia segera berlutut di depan Feng Wuchen. Luo Yan dan yang lainnya berlutut ketakutan dan bersujud. Dendy, mohon ampun. Dendy, mohon ampun. Kami buta dan menyinggung Dendy. Mohon maafkan kami Dendy. Luo Yan memohon belas kasihan karena ketakutan. Luo Yan dan yang lainnya, yang sebelumnya sangat sombong, sekarang berlutut dan bersujud seperti anjing. Para pembudidaya dari sembilan prefektur di bawah sudah tercengang. Mereka semua ketakutan. Bukannya aku tidak bisa mengampunimu, tapi kamu harus memberiku alasan. Feng Wuchen mencibir. Selama Dendy mau mengampuni kita, kita bisa melakukan apa saja. Luo Yan berkata dengan ketakutan. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, bunuhlah dirimu sendiri, agar aku tidak perlu melakukannya sendiri. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Apa? Wajah Luo Yan dan yang lainnya berubah. Mereka hanya merasa lega karena secerca harapan. Tapi dalam sekejap mata, mereka ketakutan. Dendy, mohon ampun. Luo Yan dan yang lainnya bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Luo Yan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Feng Wuchen dan Zhang Junlan memiliki identitas yang begitu menakutkan. Kalau tidak, bahkan jika mereka punya 100 ribu nyali, mereka tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Belum lagi pavilion Zhiyun, mereka tidak mampu menyinggung seluruh domain Qingyun. Saya berharap Dendy berbelas kasihan. Pavilion Zhiyun pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Dendy. Li Qingtian memohon belas kasihan lagi. Tetua Li, aku serahkan masalah ini padamu. Bawa mereka dan pergilah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Terima kasih, Dendy. Terima kasih, Dendy. Li Qingtian mengucapkan terima kasih berulang kali. Dia akhirnya merasa lega. Luo Yan dan yang lainnya bersujud berulang kali dan pergi dalam ketakutan. Tetua Agung, siapa mereka? Bahkan Tetua Agung pun takut pada mereka. Setelah pergi, Luo Yan bertanya dengan ketakutan. Wajahnya masih pucat. Tuan muda Zhang dari keluarga Zhang. Dendy adalah gurunya. Li Qingtian berteriak dengan marah dan menatap Luo Yan dan yang lainnya. 337. Alkemis jenius nomor satu di benua ini. Kehormatan macam apa ini? Status transcendent macam apa ini? Luo Yan dan yang lainnya terlalu berani memprovokasi karakter yang menentang surga. Mereka bahkan berani mengancam akan membunuh Master Alkemis nomor satu di benua itu. Keberanian Luo Yan telah mencapai tingkat yang baru. Tidak peduli seberapa tinggi posisi Li Qingtian di wilayah Qingyun, dia hanyalah seekor semut di depan keluarga Alkimia. Untungnya, Pak Tua tiba tepat waktu. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan mati, tapi Pavilion Xiyun juga akan hilang. Li Qingtian berkata dengan marah, ketua Pavilion memperingatkan kita agar tidak menimbulkan masalah apapun di Wastelen. Apakah kamu tuli? Wajah Luo Yan dan yang lainnya menjadi pucat. Setiap bagian wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Li Qingtian datang sendiri ke Wastelen, mengapa dia begitu takut dan marah. Clan Zhang sangat kuat di benua ini dan memiliki jaringan yang sangat besar. Pavilion Xiyun tidak memenuhi syarat untuk menyinggung perasaan mereka. Belum lagi klan Zhang, posisi Zhang Junlan dihormati oleh semua kekuatan besar di benua itu. Jika daratan mengetahui bahwa alasan mengapa Zhang Junlan mampu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemurnian artefak adalah karena guru di belakangnya, entah seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya di daratan. Zhang Junlan jelas lebih tua dari Feng Wuchen. Dengan bakat Zhang Junlan, dia sudah menjadi alkemis nomor satu di benua itu. Bukankah Feng Wuchen akan lebih menakutkan? Luo Yan dan yang lainnya tidak berani membayangkan. Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan dari Zhang Junlan. Dia adalah penguasa sembilan benua. Meskipun dia baru berada di tahap asal langit tingkat ketiga, kamu tetap bukan tandingannya. Tahukah Anda mengapa mereka memanggilnya Dendi di benua itu? Karena Feng Wuchen sudah mencapai level Dendi. Dia bisa menghidupkan kembali orang. Tidak ada alkemis di benua ini yang bisa mencapai level Dendi. Tidak ada satupun alkemis di benua ini yang dapat mencapai kemampuan ilahi pembentuk pil. Selain itu, Feng Wuchen adalah alkemis kelas lima. Ini hanya tebakan. Saya khawatir dia telah mencapai kelas tujuh. Hal yang paling menakutkan adalah Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api. Kehidupan semua alkemis dan alkemis ada di tangannya. Li Qingtian menjadi semakin bersemangat dan ketakutan. Luo Yan dan yang lainnya telah menyinggung orang yang begitu menakutkan. Luo Yan dan yang lainnya ketakutan setelah mendengar kata-kata Li Qingtian. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kepala Klansang mengatakan bahwa siapapun yang berani menyinggung Feng Wuchen akan menjadi musuh Klansang. Li Qingtian berteriak dengan marah sambil menatap Luo Yan dan yang lainnya. Setiap kata-kata Li Qingtian lebih menakutkan dari kata-kata sebelumnya. Luo Yan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah, tampak seperti kehilangan jiwa. Sebaiknya kau memikirkan cara untuk menebus kesalahanku. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Li Qingtian berteriak dengan marah, lalu dia terbang menjauh. Mereka beruntung Li Qingtian bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kenapa dia berani ikut campur? Sekarang mereka telah menyinggung Feng Wuchen dan Klansang. Pavilion Zhiyun harus memikirkan cara untuk memperbaiki kesalahan mereka. Luo Yan dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan betapa besarnya masalah yang mereka timbulkan. Kedua, kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid bertanya dengan ketakutan. Air mata mengalir di wajahnya. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai. The Great Elder tidak peduli dengan hidup kita. Mengapa orang menakutkan seperti itu datang ke domain sampah? Jika Tetua Agung tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Feng Wuchen, kami akan mati. Luo Yan dan yang lainnya menjadi semakin putus asa. Menjadi Kong, Murong Tian. Feng Wuchen berkata bahwa mereka berdua memanfaatkan kita untuk menghadapi Feng Wuchen. Kita harus menemukannya. Luo Yan tiba-tiba teringat. Matanya dipenuhi harapan. Iya-iya-iya, Feng Wuchen baru saja menyebutkannya. Jika kita bisa menangkap mereka hidup-hidup, Feng Wuchen pasti akan menebus kesalahan kita. Ayo kita cari mereka. Mereka pasti berada di domain sampah. Inilah satu-satunya harapan kami. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak bisa menghadapi Feng Wuchen. Apakah Anda punya ide lain? Di puncak gunung, Murong Tian bertanya. Dia memandang Bei Ming Kong yang memiliki ekspresi muram. Feng Wuchen sangat kuat dan membawa pagoda sembilan kosmos bersamanya. Bahkan jika Bei Ming Kong membangkitkan kekuatan leluhurnya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Feng Wuchen. Kemunculan Li Qing Tian benar-benar merusak rencana mereka. Bei Ming Kong dan Murong Tian tidak menyangka pavilion Xi Yun akan begitu takut pada Feng Wuchen. Kali ini, mereka tidak hanya gagal menghadapi Feng Wuchen, tetapi mereka juga mengejutkan para jenius dari domain surga. Bahkan tetua agung dari pavilion Xi Yun sangat ketakutan, bagaimana mungkin yang lain berani mengambil tindakan. Ekspresi Bei Ming Kong sangat jelek. Setelah sekian lama, dia berkata, bertindak sesuai situasi. Tak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Sekalipun rencana mereka hancur, Bei Ming Kong tetap tidak mau menyerah. Perjalanan ke domain sampah ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka melewatkannya, mustahil bagi Bei Ming Kong untuk menghadapi Feng Wuchen. Sebaliknya, mereka akan diburu oleh Feng Wuchen. Begitu, pantas saja tetua agung dari pavilion Xi Yun datang secara pribadi. Setelah Zhang Jun Lan menjelaskan situasinya, Liu Qingyang dan yang lainnya akhirnya mengerti. Sebelum datang ke domain sampah, Zhang Jun Lan tahu bahwa para jenius dari domain surga akan ikut bersama mereka. Agar perjalanan berjalan lancar, keluarga Zhang telah mengirim orang untuk menyambut kekuatan utama dari domain surga. Zhang Jun Lan juga tidak tahu kalau Li Qingtian akan muncul. Dia awalnya ingin berurusan dengan Luo Yan dan yang lainnya, lalu menyelesaikan masalah dengan pavilion Xi Yun setelah meninggalkan domain sampah. Tanpa diduga, Li Qingtian datang. Alasan mengapa Li Qingtian muncul adalah karena dia khawatir Luo Yan dan yang lainnya akan menimbulkan masalah, jadi dia berencana untuk datang dan melihatnya. Di luar dugaan, ia benar-benar menimbulkan bencana. Li Qingtian diam-diam bersuka cita karena dia datang tepat waktu. Jika tidak, pavilion Xi Yun akan tamat. Jika mereka menyinggung keluarga Zhang, bahkan 10 ribu pavilion Xi Yun akan hancur. Jika itu aku, aku pasti akan membunuh Luo Yan dan yang lainnya. Li Qingtian berkata dengan marah. Memikirkan sikap arogan Luo Yan dan yang lainnya, Li Qingtian diliputi amarah. Jangan buang waktu. Cepat temukan kristal spiritual. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berlima berpencar dan terus mencari. Kristal spiritual jauh lebih mudah ditemukan daripada batu spiritual abadi. Kristal spiritual mengandung ki spiritual murni dalam jumlah besar. Selama mereka bisa merasakannya, itu berarti mereka telah menemukannya. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya terus mencari, Daun Surgawi Biduk tiba. Melapor ke Dendi, kami menemukan Gua Misterius. Daun Surgawi Biduk melaporkan dengan hormat. Gua Misterius. Feng Wuchen sedikit terkejut. Wilayah Desolate adalah medan perang kuno. Bagaimana mungkin ada sebuah gua? Seharusnya tidak salah. Ada penghalang di pintu masuk gua. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak bisa memecahkannya. Itu sangat kuat. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Daun Surgawi Biduk mengangguk. En, ayo pergi dan lihat. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak mengira Daun Surgawi Biduk akan membohonginya. Bang. Berdengung. Pada saat inilah Liu Qing yang sepertinya menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia meninju sebuah batu besar. Dengan keras, kekuatan tirani menghancurkan batu besar tersebut, menyebabkan permukaan batu tersebut jatuh. Aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Kristal rohani. Merasakan aura ini, Feng Wuchen dan Zhang Junlan segera menoleh. Kakak Feng, kristal spiritual. Itu adalah kristal spiritual. Bagian yang sangat besar. Liu Qingyang tiba-tiba berseru. Qingyang. Bagus sekali. Feng Wuchen sangat gembira dan segera melintas. Sungguh kristal spiritual yang besar. Itu begitu indah. Miao Qingqing sangat terkejut. Kristal spiritual seperti berlian itu sangat mempesona. Kristal rohani. Mata biduk surgawi daun hampir keluar. Kristal spiritual yang ditemukan Liu Qingyang berdiameter 3 meter. Itu sangat besar sehingga Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang. Jika itu ditambang, setidaknya akan ada puluhan ribu kristal spiritual. Keberuntungan kakak Liu terlalu bagus. Saya belum pernah melihat kristal spiritual sebesar ini sebelumnya. Ini raja kristal, kan? Bahkan Ling Xiao Xiao, yang telah melihat dunia, terkejut dengan kristal spiritual yang sangat besar ini. Dia baru saja mendapatkan warisan dari ahli alam transformasi ilahi. Sekarang, Liu Qingyang menemukan kristal spiritual sebesar itu. Keberuntungannya sungguh menantang surga. Kakak Feng, kami kaya. Kami kaya, Liu Qingyang sangat bersemangat. Cepat keluarkan kristal spiritualnya. Kristal spiritual sangat rapuh. Hati-hati, kata Zhang Junlan bersemangat. Jiang Kui, ayo bantu. Liu Qingyang berteriak. Ya, Jiang Kui langsung pulih dari keterkejutannya. Dia tidak tahu harta karun apa itu, tapi dia tahu bahwa harta itu berharga karena banyaknya energi murni. Feng Wuchen dan yang lainnya segera mulai bekerja. Daun surgawi biduk juga maju untuk membantu. Pertama, mereka memecahkan batu di sekitar kristal king dan perlahan menggalinya. Namun, ketika Feng Wuchen dan yang lainnya mulai bekerja, mereka menemukan bahwa raja kristal tidak sekecil kelihatannya. Ketika bebatuan di sekitarnya pecah, area permukaan kristal king terlihat. Kristal king semakin besar dan besar, yang mengejutkan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kristal spiritual sebesar itu. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk membiarkan kristal king sebesar itu? Semakin tua kristal spiritual, semakin murni dan kuat ki spiritual yang dikandungnya, sehingga lebih membantu untuk budidaya. Usia kristal king yang besar tidak perlu dikatakan lagi. Ki spiritualnya benar-benar murni dan kuat. Setelah satu jam, mereka bertuju bekerja sama untuk menggali kristal king. Itu sangat besar. Ini, ini terlalu besar, daun surgawi biduk tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Besarnya hampir 20 kaki. Jiang kui tercengang. Liu Qingyang menelan ludahnya dan berkata dengan kaget, dengan kristal spiritual sebesar itu, itu akan cukup untuk berkultivasi selama beberapa tahun, bukan? Melihat kristal spiritual yang besar, wajah Feng Wuchen penuh dengan senyuman. Feng Wuchen menghunus pedang dewa naganya dan menebasnya, membelah raja kristal besar itu menjadi dua. Dia memberikan setengahnya kepada Zhang Junlan, dan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri. Penghargaan terbesar untuk menemukan raja kristal adalah Zhang Junlan. Tanpa peta dan tanda, mereka tidak akan menemukan kristal spiritual. Tentu saja, Feng Wuchen juga memberi Jiang kui dan daun surgawi biduk dua bagian miliknya. Meski tidak seberapa, keduanya kaget. Mereka kewalahan dengan bantuan tersebut dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada harapan bagi kita untuk menerobos ke Divine Prime. Terima kasih, kakak Feng. Jiang kui sangat bersemangat. Tidak buruk, Feng Wuchen tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen memandang daun surgawi biduk dan berkata, bawa kami ke gua. Ya, Dendy, silakan lewat sini. Saya yakin banyak orang sudah pergi ke sana. Energi kebencian di dalam gua sangat kuat, kata daun surgawi biduk dengan hormat dan membawa Feng Wuchen dan yang lainnya pergi. 338. Gua misterius itu terletak di sebelah barat Domain Desolate. Semakin dekat seseorang ke gua, semakin kuat kebenciannya. Para pembudidaya yang tersebar di utara dan selatan telah mendengar berita tersebut dan datang. Keluarga Namong, keluarga Siao, Sekte Angin Berkabut, Sekolah Siewang, dan para jenius lainnya juga berada di dekat gua. Namun, tidak ada yang berani mendekat karena rasa dendamnya terlalu kuat dan menyesakan. Jenius keluarga biduk bahkan tidak bisa mematahkan pesona gua dengan tangan kosong. Lokasi gua misterius itu agak aneh. Letaknya bukan di kaki gunung, bukan di tengah-tengah gunung, juga bukan di puncak gunung. Itu berada di bawah tanah. Tepatnya, itu berada di bawah tanah dan bukan di dalam gunung. Pintu masuk gua dipenuhi dengan gas hijau kental. Itu sangat aneh dan membuat orang merasa murung. Melihatnya membuat bulu kuduk orang berdiri. Kebenciannya begitu kuat dan berkumpul di pintu masuk gua. Tampaknya setiap kali Domain Desolate dibuka, banyak orang akan mati di sini dan mati karena pesonanya. Leng King Feng mengerutkan kening dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Setelah berhenti sejenak, Leng King Feng berkata, yang lebih aneh lagi adalah kebencian perlahan-lahan berkumpul. Tuan Muda Sekte, kebenciannya terlalu kuat. Anda tidak boleh mengambil risiko. Seorang murid mengingatkan dengan wajah pucat. Pasti ada harta karun yang mengejutkan di dalam gua. Si Etian sangat yakin. Ketika si Etian mengatakan ini, semua orang tergerak. Kalau dipikir-pikir, di Domain Desolate yang begitu besar, hanya tempat ini yang memiliki kebencian yang paling kuat. Bukankah ini berarti ada harta karun yang mengejutkan di dalamnya? Namun meski begitu, tidak ada yang berani memimpin. Dendy ada di sini. Seseorang berteriak, dan pandangan semua orang beralih ke arah suara itu. Feng Wu Chen dan yang lainnya terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa kedipan mata, mereka sampai di dekat gua. Dendy, jenius keluarga biduk dan banyak penggarap lainnya membungkuk. Tidak perlu dikatakan betapa hormatnya mereka. Di sisi lain, junior keluarga Namong dan keluarga Xiao semuanya memiliki ekspresi suram dan mata mereka menunjukkan tatapan tajam. Saudara Feng, kamu datang pada waktu yang tepat. Kebencian di gua aneh ini sangat kuat. Bisakah kamu melihat sesuatu? Leng King Feng dengan cepat berkata. Saya sudah mendengarnya. Feng Wu Chen menganggup dan melihat ke bawah ke gua tempat tinggalnya. Kebencian ini sungguh menakutkan. Liu Qing yang hanya bisa gemetaran. Kakak Feng, kebencian di sekitarnya sepertinya perlahan berkumpul. Miao Qing Qing berkata dengan ekspresi ketakutan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, kebencian ini telah melekat di pintu masuk gua. Tampaknya tidak keluar dari gua. Sebaliknya, tampaknya diserap. Penghalangnya sepertinya tidak keluar dari gua. Mampu menghentikannya. Kebencian di sekitar perlahan berkumpul. Guru, haruskah kita masuk dan melihatnya? Zhang Junlan bertanya. Saya rasa itu tidak perlu. Jika kita masuk dan tidak bisa keluar, bukankah rugi besar? Liu Qing yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia takut hanya dengan melihatnya. Siapa yang mau masuk? Dendi, jangan terburu-buru masuk, kata daun surgawi biduk sambil mengerutkan kening. Aku tidak bisa merasakan apapun di dalam gua. Tidak ada aura sedikitpun, tapi kebencian terus-menerus diserap. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mungkin ada harta karun yang bisa melahap kebencian, atau semacamnya. Itu bisa mengundang kebencian, kata Ye Gu Cheng dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Feng Wu Chen menatap Ye Gu Cheng dan setuju, itu mungkin. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar akan masuk? Liu Qing yang bertanya dengan cemas. Karena kita sudah sampai di sini, bukankah tidak adil jika kita tidak masuk dan melihat-lihat? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Gua aneh itu tidak membuat Feng Wu Chen takut. Saya juga berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Leng Qing Feng menganggup dan berkata, tapi sebelum kita masuk, mari kita cari tahu mengapa kebencian berkumpul di pintu masuk gua. Tidakkah menurutmu itu aneh? Terakhir kali desolate rilem dibuka, tidak ada gua aneh seperti itu. Kebencian di dalam gua seharusnya baru muncul dalam 10 tahun terakhir. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkata, sepertinya dia juga ada di sini terakhir kali alam desolate dibuka. Senior, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Leng Qing Feng memandang orang tua itu dan bertanya, kultivasi orang tua itu berada di alam asal langit tingkat ketiga, jadi dia tidak lemah. Orang tua itu menganggup dan berkata, ya, terakhir kali alam desolate dibuka, pak tua juga datang ke sini, tetapi tidak ada kebencian yang begitu kuat. Kali ini, alam desolate terbuka dan kebencian yang begitu kuat berkumpul, sungguh sangat aneh. Xiao Xiao, ayo masuk dan melihat. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh dan memimpin untuk turun. Ling Xiao Xiao menganggup dan mengikuti dari belakang tanpa rasa takut. Kakak Feng, jangan pergi terlalu cepat. Liu Qingyang dan Miau Qingqing mengikuti di belakang. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin berarti ada harta karunnya. Kata Ye Gu Cheng dan mengikuti di belakang. Ayo masuk dan lihat, kata Daun Surgawi Biduk dan para jenius lainnya dari klan Biduk mengikuti. Kemudian, Namong Li, Si Etian, Xiao Yun, dan para jenius lainnya dari sembilan negara tumbang satu demi satu. Semakin dekat mereka ke gua, semakin kuat kebenciannya. Hal itu membuat orang merasa tercekik, seolah-olah udara menyebar kemanapun kebencian itu berada. Mendekati pesona tersebut, Feng Wuchen meletakkan telapak tangannya di atas pesona tersebut. Setelah merasakannya beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, pesona kuno masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak bisa menghancurkannya. Dendi, ayo kita hancurkan pesonanya bersama-sama. Kata Daun Langit Biduk. Mari kita hancurkan pesonanya bersama-sama. Ye Gu Cheng setuju. Deng, dengungan. Lebih dari selusin orang mengedarkan esensi sejati mereka. Cahaya berwarna berbeda meledak, langsung menerangi alam desolate yang gelap. Tanah bergetar. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Gelombang energi tirani membombardir pesona gua. Energi mengerikan menyebar, mengguncang pegunungan di sekitarnya. Namun, yang mengejutkan Feng Wuchen dan yang lainnya adalah serangan gabungan lebih dari selusin ahli alam asal langit tidak dapat menghilangkan pesona biru muda. Energi mengerikan itu sepenuhnya diblokir. Bagaimana ini mungkin? Mata Liu Qing yang terbuka lebar. Sepertinya kita meremehkan pesona ini. Leng Qing Feng berkata sambil mengerutkan kening. Lagi, Sietian dengan dingin berteriak. Dia tampak seperti dia tidak akan berhenti sampai pesonanya dipatahkan. Biarkan aku yang melakukannya. Ling Xiao Xiao tiba-tiba berbicara dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat Ling Xiao Xiao, Sietian sedikit mengernyetkan alisnya dan berkata dengan nada menghina, kamu ingin mematahkan pesona hanya dengan kamu. Huh, melebih-lebihkan diri sendiri, jangan membuang hidup Anda. Siaoyun juga memiliki sedikit rasa jijik. Sietian, Siaoyun, jangan meremehkan nona Xiao Xiao. Leng Qing Feng berkata sambil tersenyum dingin. Di sisi lain, Zhang Jun Lan di samping memasang wajah muram dan dengan dingin berkata, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Ketika Zhang Jun Lan membuka mulutnya, wajah Sietian dan Siaoyun berubah. Mereka tidak berani menyela. Dengan identitas Zhang Jun Lan yang menakutkan, mereka takut padanya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Ling Xiao Xiao sama sekali tidak mempedulikan mereka. Sambil berpikir, pesona Qian memadat dan Ling Xiao Xiao berjalan maju selangkah demi selangkah. Pesona, aura ini setidaknya ada di alam surga. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ye Gu Cheng berubah saat dia melihat pesona Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Bagaimana seorang kultifator lapisan kedua asal surga bisa memadatkan pesona mengerikan seperti itu? Mata Sietian terbuka lebar karena terkejut. Ini tidak mungkin, Siaoyun tertegun. Dia merasa seperti ditampar oleh seseorang dan tertegun. Weng, weng, kaca. Ketika pesona Qian Ling Xiao Xiao bersentuhan dengan pesona biru, pesona biru itu tiba-tiba bergetar. Dengan suara kaca, itu hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Pesona yang bahkan tidak bisa digerakkan oleh Feng Wu Chen dan yang lainnya dipatahkan oleh pesona Ling Xiao Xiao. Wajah Sietian dan Xiao Yun memerah saat mereka merasakan sensasi terbakar. Mereka telah kehilangan begitu banyak muka sehingga mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Ling Xiao Xiao tidak mempedulikan mereka sama sekali. Itu karena Ling Xiao Xiao sama sekali tidak mempedulikan mereka. Ye Gu Cheng dan para jenius lainnya dari alam surga memandang Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Mereka merasa Ling Xiao Xiao bahkan lebih menakutkan daripada Feng Wu Chen. Siapa yang mengira bahwa seorang gadis muda lapisan kedua asal surga akan memiliki pesona yang begitu menakutkan? Jika kamu tidak memiliki keterampilan, jangan bicara. Kalau tidak, orang akan menertawakanmu. Melihat Sietian dan Xiao Yun dengan tatapan mengejek, Liu Qing yang berkata sambil tersenyum dingin. Siao Siao, kerja bagus. Feng Wu Chen memuji, memperlakukan Sietian dan Xiao Yun seperti udara. Masalah kecil. Ling Siao Siao mengungkapkan senyuman manis. Api biru muncul di tangannya dan Feng Wu Chen adalah orang pertama yang memasuki gua. Ling Siao Siao dan yang lainnya mengikuti. Meskipun mereka takut, dengan kepemimpinan Feng Wu Chen, mereka tidak terlalu khawatir. Yang lain saling memandang dengan cemas. Tidak banyak orang yang berani masuk. Kelompok Feng Wu Chen berani mengambil resiko karena mereka memiliki kekuatan. Yang lain tidak punya kekuatan, jadi mereka tidak berani masuk. Mereka hanya bisa dengan patuh menunggu di luar. Gua itu lurus ke bawah dan mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka di depannya. Di terowongan yang gelap gulita, energi kebencian bahkan lebih kuat. Terowongan itu lebarnya beberapa meter dan mereka yang memiliki atribut api semuanya mengaktifkan apinya, menggunakan api tersebut untuk menerangi kegelapan. Semuanya hati-hati. Leng King Feng memperingatkan. Ekspresinya serius, tidak berani gegabuh. Memasuki terowongan, tidak ada yang berani berbicara. Suasana sangat sunyi dan dengan bantuan nyala api, mereka dengan waspada melihat sekeliling. Terowongan yang gelap gulita, energi kebencian yang kuat, dan aura jahat membuat mereka merasa seperti akan masuk neraka. Mereka tidak dapat menahan rasa takutnya. Terowongan itu sangat dalam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wu Chen akhirnya melihat ujung terowongan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Kita hampir sampai. Hati-hati, Feng Wu Chen memperingatkan. Ketika semua orang melihat ujung terowongan, ekspresi mereka menjadi gugup dan takut. Setelah melewati terowongan, ruang yang muncul di depan semua orang membuat mereka tercengang. Aura kuno menyerang mereka. Apa yang muncul di depan mata semua orang adalah sebuah istana besar. Istana besar itu seolah mengambang di dunia yang gelap. Segala arah gelap gulita, selain istana, tidak ada hal lain yang terlihat. Di bawah cahaya redup, istana besar ini seperti istana Raja Neraka, menyebabkan orang-orang merasa takut. Ada lusinan bangunan megah di istana besar itu. Istana utama tingginya seratus zang dan memiliki aura megah. Sebenarnya ada istana, Liu Qing yang sangat terkejut. Aku tidak menyangka akan ada dunia lain di bawah gua. Energi kebencian di sini bahkan lebih kuat daripada di domain desolate. Sepertinya energi kebencian berkumpul di sini. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka akan ada istana besar dan megah di bawah terowongan kecil. Feng Wuchen dan junior muda lainnya turun ke alun-alun istana. Tampaknya hal itu telah mengkhawatirkan energi kebencian di sini. Energi kebencian ke segala arah menjadi ganas. 339. Istana Neraka sangat menakutkan dan menakutkan. Mereka yang penakut pasti akan pingsan karena ketakutan. Miao Qing Qing termasuk tipe pemalu. Tubuh halusnya bergetar tanpa henti saat dia meraih lengan Liu Qing yang dengan erat. Di sisi lain, wajah cantik Ling Xiao Xiao tidak memiliki rasa takut sedikitpun, hanya keseriusan. Siapapun pasti takut datang ke tempat yang aneh dan sebal itu. Jika bukan karena Feng Wuchen yang memimpin, mungkin tidak ada yang berani menerobos masuk untuk menyelidikinya. Kaka Feng, kenapa aku merasa tempat ini seperti neraka? Miao Qing Qing berkata dengan suara gemetar. Dia merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya dari mana-mana. Liu Qing yang buru-buru menghiburnya, Qing Qing, jangan takut, saya di sini. Kaka Liu, apakah kamu tidak takut? Aku lebih takut darimu. Siapa yang tidak takut dengan tempat tinggal hantu? Of. Jawaban Liu Qing yang membuat Miao Qing Qing geli. Guru, bisakah kamu merasakan aura apapun? Zhang Jun Lan bertanya dengan cemberut sambil mengamati istana besar itu. Aku tidak bisa merasakan apapun di sini, hanya kebencian ini. Leng Qing Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kuil Paragon. Feng Wuchen melihat keplakat di atas istana utama. Zhang Jun Lan berkata, nama yang mendominasi. Kaka Feng, ini seharusnya menjadi istana kekuatan besar di zaman kuno. Ruang ini seharusnya dilindungi oleh penghalang. Bagian di pintu masuk ini sepertinya telah dibobol oleh musuh dan dengan paksa menerobos penghalang tersebut. Ling Xiao Xiao menebak dengan cemberut. Dugaan Ling Xiao Xiao cukup masuk akal. Jalan yang gelap gulita itu sepertinya telah dibobol oleh musuh. Tidak ada pintu masuk lain ke istana. Setelah jeda, Ling Xiao Xiao bertanya dengan ragu, tetapi yang aneh adalah, jika musuh menerobos masuk, mengapa tidak ada bekas pertempuran di sini? Bahkan tidak ada bekas kerusakan apapun pada istana. Mungkin mereka ketahuan dan Kuil Paragon membalas dengan kuat, mendorong musuh kembali ke wilayah terpencil. Leng Qing Feng menebak. Suosh suosh suosh. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan lusinan api hijau terbang ke segala arah istana. Ruang gelap langsung menjadi terang. Ketika api hijau muncul, kebencian tampak sangat ketakutan, dan mereka semua menjauh dari api hijau. Aura mengerikan dari api biru membuat kelompok si Etian sangat ketakutan. Guru, ayo masuk istana dan lihat, kata Zhang Junlan. Setelah tinggal di alun-alun begitu lama, mereka tidak melihat pergerakan apapun, juga tidak menghadapi bahaya apapun. Hal ini membuat semua orang merasa lega. Suasana mega istana utama melambangkan kekuatan Kuil Paragon. Feng Wuchen menganggup dan memimpin dengan berjalan menuju istana utama. Semua orang mengikutinya. Orang-orang di belakang menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka takut seseorang akan muncul di belakang mereka. Feng Wuchen membuka pintu dan masuk. Aura kuno keluar dari aula, menyebabkan semua orang terkejut. Aula utama sangat indah dan megah, seperti istana raja yang berdaulat, membuat orang terkejut dan kagum. Desir, desir. Feng Wuchen mengaktifkan api hijau dan melambaikan tangannya lagi. Gumpalan api beterbangan, dan aula langsung menyala, menjadi pemandangan yang mempesona. Aula utama sangat besar, dengan sembilan pilar batu emas di kedua sisinya. Binatang buas kuno yang diukir di pilar sangat hidup, seolah-olah mereka akan keluar kapan saja. Aula utama didekorasi dengan segala sesuatunya, semuanya terbuat dari bahan bermutu tinggi. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Di ujung aula utama, singgah sana raja yang berdaulat sangat megah dan memiliki aura yang sangat mengintimidasi. Seolah-olah penguasa istana Kuil Paragon sedang duduk di atas tahta. Aula utama ini sungguh megah. Semua orang berseru. Ye Gu Cheng berkata sambil mengerutkan kening, aku tidak bisa merasakan aura apapun dari seluruh Kuil Paragon. Istana yang megah, tidak mungkin tidak ada apa-apa di sini, kan? Semua orang tampak kecewa. Masih ada aura yang lemah. Sementara semua orang kecewa, Feng Wuchen berkata perlahan. Auranya lemah. Lengking Feng sedikit terkejut, dia tidak merasakan apapun. Lalu dia bertanya, Saudara Feng, apa yang kamu rasakan? Dia benar-benar bisa merasakan aura lemah. Ye Gu Cheng sedikit mengernyit. Dia melirik Feng Wuchen, dan keterkejutan melintas di matanya. Ye Gu Cheng berada di tahap asal langit tingkat ketujuh, dia tidak bisa merasakan aura sama sekali, tetapi Feng Wuchen bisa. Ye Gu Cheng curiga Feng Wuchen berbohong. Aura lemah ini bergerak cepat, dan jumlahnya banyak. Mereka semakin dekat dengan kita. Feng Wuchen berkata dengan wajah serius. Banyak dari mereka. Mereka semakin dekat dengan kita. Wajah semua orang berubah. Ada yang khawatir, ada yang panik, dan ada yang terlihat serius. Benar-benar ada aura yang lemah. Tidak lama setelah Feng Wuchen selesai berbicara, wajah Ye Gu Cheng tiba-tiba berubah. Dia benar-benar merasakan banyak aura. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen tidak berbohong. Dia benar-benar bisa merasakannya. Setelah beberapa saat, mereka semua merasakan banyak aura lemah mendekati aula utama dengan cepat. Mereka datang. Ayo keluar dan lihat. Feng Wuchen pergi, dan yang lainnya lari keluar aula utama. Ketika mereka keluar dan melihat banyak benda hitam, mereka sangat terkejut. Apa? Benda apa ini? Liu Qing yang gemetar ketakutan. Ah! Miao Qing Qing berteriak ketakutan. Nomor ini. Apa yang muncul di depan mereka adalah banyak monster kecil. Masing-masing hanya seukuran ember. Meskipun aura mereka lemah, jumlahnya sangat banyak sehingga menakutkan. Setiap sudut istana besar itu ditutupi oleh monster-monster kecil ini. Istana yang megah dan tinggi juga dipenuhi monster-monster kecil yang menyeramkan ini. Mereka tampak seperti kura-kura, monyet, landak, dan sebagainya. Mereka sangat jelek dan menakutkan. Mereka dikelilingi oleh mereka dari segala arah. Jumlahnya ratusan juta, yang membuat mereka merasa putus asa. Bahkan dengan ketenangan Feng Wuchen, dia terkejut. Monster kecil ini sepertinya mengumumkan kepada Feng Wuchen bahwa Kuil Paragon adalah wilayah mereka. Saudara Feng, apa? Monster apa ini? Liu Qingyang bertanya dengan ketakutan. Melahap cacing. Wajah Zhang Junlan dipenuhi teror. Dia sangat ketakutan. Melahap cacing. Leng Qing Feng dan yang lainnya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Zhang Junlan berkata dengan ketakutan, cacing pemakan dapat melahap apapun yang berdaging dan darah. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang mengerikan. Kita hanya bisa melarikan diri saat bertemu dengan cacing pemakan. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kita telah mengganggu mereka dengan menerobos masuk ke istana. Ini menyusahkan. Jika mereka keluar melalui lorong itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dendi, mereka hanyalah serangga kecil. Mereka bahkan tidak berada di alam pemurnian Ki. Apa yang kamu takutkan? Jumlahnya banyak? Bukan. Kita bisa membunuh mereka dalam beberapa waktu. Seorang murid sekolah Siewang mencibir dengan jijik. Setelah itu, muridnya terbang dan mengaktifkan kekuatan Sky Origin tahap 2. Dia melambaikan tangannya ke arah Devoring Worms di Alun-Alun. Berhenti. Ekspresi Sietian sedikit berubah. Dia segera berteriak, tapi sudah terlambat. Gemuruh. Weng. Weng. Tebasan energi yang mengerikan terjadi dan terjadi ledakan keras. Alun-alun berguncang hebat dan ribuan cacing pemakan berubah menjadi abu. Yang mengejutkan muridnya adalah ribuan cacing pemakan yang terbunuh digantikan oleh cacing pemakan di belakang mereka. Seolah-olah ribuan cacing pemakan belum mati. Cacing pemakan tidak mundur. Sebaliknya, karena serangan muridnya, para cacing pemakan menjadi marah. Mereka membuka mulut dan menyerang dengan liar. Cacing pemakan sangat cepat. Mereka merangkak ke dalam kehampaan satu demi satu. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka bisa memperluas diri mereka ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka membentuk ular piton raksasa yang panjang dan menghalangi jalan muridnya untuk melarikan diri. Melihat ini, murid sekolah Siewang menjadi ketakutan. Dia berkata dengan wajah penuh ketakutan, Tuan muda, selamatkan, selamatkan saya. Segera setelah muridnya selesai berbicara, lebih dari seratus cacing pemakan membentuk ular piton raksasa. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan langsung menelan murid itu. Dalam sekejap mata, murid itu menghilang. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Cacing pemakan sangat menakutkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar devoring uom semulai menyerang Feng Wuchen dan yang lainnya. Siaw-siaw, bawa mereka pergi. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Sambil berpikir, api hijau menyala di permukaan tubuhnya. Zhang Junlan juga mengumpulkan api untuk menutupi tubuhnya. Cacing pemakan dibakar menjadi abu begitu mereka mendekat. Ling Siaw-siaw mengumpulkan penghalang hijau dan terbang bersama Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan Daun Surgawi Biduk. Pergi, teriak Ye Gu Cheng. Leng Qingfeng juga bergegas ke langit dan terbang menuju lorong. Kakak Siaw, selamatkan aku. Tuan Muda, bantu aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Para junior yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu merasa ketakutan. Mereka langsung dimakan oleh devoring worms. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa. Kekuatan melahap cacing pemakan sangat mengerikan. Dengan jumlah cacing pemakan yang begitu banyak, bahkan elit alam surga hanya bisa melarikan diri saat menghadapi cacing pemakan. Ular piton raksasa yang dibentuk oleh cacing pemakan sedang memanjang menuju pintu masuk lorong dengan kecepatan yang mengerikan. Jika cacing pemakan yang menakutkan dibiarkan melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pasukan serangga pemakan terkondensasi menjadi beberapa ratus ular piton besar yang melesat ke langit seperti banyak pilar batu yang mencapai langit. Pemandangan itu sangat berdampak secara visual, sangat spektakuler, dan sangat menakutkan. Selusin orang begitu ketakutan hingga jantung mereka hampir melonjak. Mereka belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti ini sebelumnya. Menguasai, jangan biarkan mereka keluar. Zhang Junlan berteriak ngeri. Pergi, Feng Wuchen berteriak. Dia mengeluarkan pedang dewa naga dan mengayunkannya. Sinar pedang emas yang panjangnya ratusan kaki ditembakkan dengan kekuatan seribu tentara, membelah naga menjadi dua. Desir, desir, desir. Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga dengan liar, dan lusinan sinar pedang yang menakutkan ditembakkan. Tapi itu tidak ada gunanya. Ada terlalu banyak cacing pemakan. Bahkan jika Feng Wuchen membunuh puluhan ribu dari mereka, seolah-olah dia tidak membunuh mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan jika aku menggunakan seluruh esensi sejatiku, aku tidak akan bisa membunuh mereka semua. Feng Wuchen mengerutkan kening. Setelah memimpin semua orang ke lorong, Feng Wuchen memadatkan lautan api hijau yang besar untuk menekan cacing pemakan. Bahkan jika lautan api menghancurkan sejumlah besar devoring worms, itu tetap tidak berguna. Cacing pemakan tidak takut mati. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati, masih banyak cacing pemakan yang datang dari segala arah. Mereka tersebar luas dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Naga mengaum. Feng Wuchen meraung keras. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di udara. Itu sangat mengintimidasi. 340. Ratusan juta serangga pemakan semuanya terintimidasi oleh auman naga yang agung, semuanya berputar di tanah. Feng Wuchen sedikit menghela nafas lega, untuk sementara keluar dari bahaya. Teknik bela diri macam apa yang sebenarnya memiliki kekuatan yang menggetarkan jiwa? Hati Ye Guceng sangat khawatir, tatapan kagetnya menatap Feng Wuchen yang belum memasuki lorong, hatinya dipenuhi ketakutan. Raungan naga yang menakutkan mengguncang gendang telinga Ye Guceng hingga terasa perih. Yang lainnya juga sama. Untungnya, mereka sudah memasuki lorong, jika tidak, mereka pasti akan dikuburkan di istana bawah tanah. Di daerah terpencil, ketika banyak penggarap di sekitar gua mendengar auman naga yang agung, mereka semua melompat ketakutan. Raungan naga yang menakutkan menyebar dari pintu masuk gua seperti pengeras suara, mengguncang pikiran banyak pembudidaya, dan mereka yang budidayanya lemah jatuh ke tanah. Ini adalah teknik bela diri gelombang suara Feng Wuchen. Apakah mereka dalam bahaya? Aku tidak tahan lagi, ah! Wajah banyak kultifator menunjukkan rasa sakit dan ketakutan. Mereka tidak asing dengan auman naga. Ketika Feng Wuchen mengalahkan Beidou Yan, dia telah menggunakannya sebelumnya. Raungan naga mengguncang kerumunan. Di istana bawah tanah, sejumlah besar serangga pemakan benar-benar kehilangan arah, pikiran mereka tersebar. Serangga pemakan sebenarnya tidak takut dengan garis keturunan ras naga. Feng Wuchen agak tidak berani mempercayainya. Eksistensi mengerikan macam apa yang dimiliki ras naga. Raja Binatang Buas Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa kuatnya, harus dengan patuh tunduk di depan ras naga, tidak berani melakukan perlawanan sedikitpun. Tapi serangga yang melahap bukanlah Binatang Buas, melainkan serangga yang bermutasi. Mereka tidak memiliki garis keturunan Binatang Buas. Kakak Feng, cepat pergi! Teriakan Ling Xiao Xiao datang dari lorong. Suara Ling Xiao Xiao baru saja memudar ketika kawanan serangga pemakan di Istana Pulih dengan sangat cepat dan melancarkan serangan sekali lagi. Serangan yang dilancarkan oleh serangga pemakan kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu tidak lagi mengembun menjadi ular piton raksasa, tetapi mengembun menjadi raksasa yang sangat besar. Satu serangga pemakan tidak menimbulkan ancaman apapun, tetapi ratusan juta serangga pemakan benar-benar menakutkan. Wajah Feng Wuchen sedikit berubah, dan buru-buru terbang ke pintu masuk lorong. Ye Gu Cheng dan beberapa jenius wilayah surga lainnya menatap Feng Wuchen dengan mata ketakutan yang tak tertandingi. Keluar dari sini, Feng Wuchen berteriak. Setelah memasuki lorong, Feng Wuchen menunduk dan melihat ke bawah. Dia melihat seekor binatang yang sangat besar membuka mulutnya yang ganas dan menggigit ke arah lorong. Selain itu, Feng Wuchen juga secara tidak sengaja melihat cacing pemakan yang berukuran sangat besar. Itu benar-benar berbeda dari Devoring Worms lainnya. Auranya lebih kuat, dan tubuhnya beberapa kali lebih besar. Melahap Raja Kumbang, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tidak ada waktu untuk berpikir. Feng Wuchen dan yang lainnya dengan cepat terbang keluar dari lorong. Ledakan. Binatang buas yang sangat besar itu menggigit pintu masuk lorong. Dengan ledakan keras, ruangan berguncang hebat, dan sejumlah besar batu besar berjatuhan. Setelah serangannya gagal, binatang raksasa yang dibentuk oleh serangga pemakan itu tidak melancarkan serangan kedua, seolah khawatir istana akan runtuh. Sejumlah besar Devoring Bucks memasuki terowongan. Terowongan, yang lebarnya beberapa meter, dipenuhi serangga pemakan, dengan gila-gilaan mengejar Feng Wuchen dan yang lainnya. Jika cacing pemakan memasuki wilayah terpencil, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang merusak. Ayo pergi, semuanya, tinggalkan tempat ini. Bergegas keluar dari gua, Zhang Junlan berteriak keras ke arah kerumunan, wajahnya dipenuhi kepanikan. Berlari, berlari, Liu Qingyang juga berteriak. Orang-orang di luar gua ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah lari menyelamatkan diri. Dari auman naga dan guncangan hebat tadi, memang ada bahaya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Muda Zhang panik? Mungkinkah mereka menemukan harta karun dan dengan sengaja menakuti kita? Ayo cepat pergi. Aku merasa ada yang tidak beres. Yang pengecut lari menyelamatkan diri, sedangkan yang berani tetap tinggal, seolah-olah tidak percaya ada bahaya. Feng Wuchen adalah orang terakhir yang keluar dari lorong. Wajahnya serius saat dia buru-buru mengaktifkan api hijau untuk menutup pintu masuk gua. Dia berencana menggunakan api untuk memaksa serangga pemakan kembali. Sejumlah besar serangga pemakan bergegas, tetapi ketika mereka bertemu dengan api hijau, mereka menjadi abu. Serangga pemakan tidak dapat berbuat apapun terhadap api mengerikan dari ras naga. Karena alasan ini, Feng Wuchen merasa lega. Setidaknya dia bisa mencegah serangga pemakan memasuki alam terbuang. Setelah memaksa serangga pemakan kembali, dia akan menemukan cara untuk menutup pintu masuk gua. Selama dia tidak membuat khawatir serangga pemakan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat Feng Wuchen merasa lega, wajahnya tiba-tiba berubah. Mereka sebenarnya sedang memadatkan energi. Feng Wuchen terkejut. Mengondensasi energi. Zhang Junlan, biduk surgawi daun dan yang lainnya juga terkejut. Keringat dingin menetes di punggung mereka. Ratusan juta serangga pemakan, seberapa mengerikankah energi kondensasinya? Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir merasakan energi kuat menyebar dari dalam gua. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Xiao Xiao, kalian cepat pergi. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan garis darah dan kekuatan tahap dua badan penguasa, armor kilin dan pedang dewa naga. Aura Feng Wuchen langsung naik dari Sky Origin tahap tiga ke puncak Sky Origin tahap enam. Saudara Feng, hati-hati. Wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Lompat cepat. Para penggarap yang tersisa tidak dapat menekan rasa takut di hati mereka saat mereka berbalik dan berlari demi hidup mereka. Berdengung. Di dalam gua, energi yang menyebar semakin menakutkan. Tanah bergetar, dan tanah di bawah kaki Feng Wuchen mulai retak. Energi menakutkan mengalir deras dan langsung membubarkan api hijau Feng Wuchen. Energinya sangat menakutkan. Wajah Feng Wuchen berubah lagi. Dia menuangkan seluruh energi di tubuhnya ke dalam pedang dewa naga, dan pancaran pedang yang sombong berbenturan dengan energi tersebut. Merasakan energi mengerikan dari serangga pemakan, Zhang Jun Lan semakin panik. Dia berteriak, Tuan, hati-hati. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao buru-buru bergegas dan memadatkan penghalang cian. Energi menakutkan ini telah jauh melampaui energi Feng Wuchen. Gemuruh. Berdengung. Dua energi mengerikan itu bertabrakan. Saat energi dari serangga pemakan menjadi semakin menakutkan, pancaran pedang bukanlah tandingannya. Dengan suara gemuruh, energi dari serangga pemakan menghempaskan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Pintu masuk gua langsung diratakan. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tanah dan menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, tanah runtuh lapis demi lapis, dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi di sekitarnya runtuh satu demi satu. Kehancuran yang terjadi sangat mengerikan. Energi mengerikan ini berada di luar imajinasi semua orang. Untungnya, Ling Xiao Xiao tiba tepat waktu. Dengan perlindungan penghalang, mereka tidak terluka. Jika tidak, hanya dengan energi Feng Wuchen, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Melihat energi destruktif ini, Ling Qing Feng dan yang lainnya tersentak ketakutan. Teror dari serangga pemakan jauh melampaui imajinasi mereka. Adegan yang membuat semua orang merasa takut masih terjadi. Sejumlah besar serangga pemakan keluar dari terowongan. Saat itu gelap gulita, dan jumlahnya sangat banyak hingga seperti semut di dalam pot. Mereka menutupi tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Ini, monster macam apa ini? Para murid muda yang melarikan diri jauh merasa ketakutan ketika mereka melihat serangga pemakan bergegas keluar dari terowongan. Bahkan Feng Wuchen tidak dapat menghentikan mereka, betapa menakutkannya ini. Muda, Tuan Muda Sekte, ayo cepat pergi. Seorang murid sekolah Siewang berkata dengan ketakutan. Dia tidak sabar untuk meninggalkan Desolate Domain. Wajah pucat Sietian juga dipenuhi ketakutan. Namong Li, Siaoyun dan para jenius lainnya sudah terdiam. Mereka semua ingin meninggalkan Domain Desolate. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di belakang dan dilahap oleh serangga pemakan. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat pergi. Zhang Junlan memandang orang-orang di kejauhan dan meraung. Orang-orang ini tidak ingin hidup lagi. Mereka sebenarnya berminat untuk menonton. Zhang Junlan hampir meledak karena marah. Energi dari serangga pemakan ini benar-benar menakutkan. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ketakutan. Feng Wuchen tidak menyangka akan ada serangga pemakan yang begitu menakutkan di Domain Desolate. Saudara Feng, ayo pergi. Itu terlalu berbahaya. Kekuatan serangga pemakan setara dengan kekuatan seorang pejuang di alam surga. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ling Xiao berkata dengan serius. Tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami menghancurkan Domain Terikat dan serangga pemakan muncul karena kami. Jika kami pergi begitu saja, bukankah kami akan membunuh banyak orang? Ya, kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi serangga pemakan. Ling Xiao berkata tanpa daya. Pasti ada jalan, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh sambil menatap pintu masuk. Saudara Feng, serangga pemakan sedang melahap kebencian. Liu Qing yang tiba-tiba berteriak, tampak semakin ketakutan. Alasan mengapa kebencian berkumpul di pintu masuk gua dan terus-menerus diserap adalah karena serangga pemakan. Kata Leng Li Feng. Zhang Junlan mengerutkan kening dan berkata, ini tidak penting. Yang penting adalah bagaimana menangani serangga pemakan. Ini bukan lagi situasi yang bisa kita kendalikan. Ye Gu Cheng tercengang. Sejumlah besar serangga pemakan bergegas keluar dan mengembun menjadi binatang raksasa lagi. Kekuatan serangga pemakan sangat mengerikan. Aura binatang raksasa itu telah melampaui alam asal surga. Surga, alam surgawi. Wajah semua orang berubah. Tuan muda, ayo cepat pergi, atau kita semua akan mati di sini. Seseorang dari klan Xiao berkata dengan ngeri. Tuan muda, ayo pergi. Seorang murid sekolah si Ewang menarik si Etian pergi dengan ngeri. Aura binatang raksasa itu masih meningkat dengan cepat dan segera mencapai alam surgawi tingkat kedua. Melihat momentum yang menakutkan, itu benar-benar bisa mencapai alam surga. Saat ini, Feng Wu Chen sedang menatap pintu masuk terowongan. Bak devoring yang beberapa kali lebih besar dari bak devoring lainnya muncul. Besar sekali. Daun surgawi biduk sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan matanya hampir keluar. Melahap raja serangga, selama kita bisa menangkapnya, kita pasti bisa memaksa serangga pemakan mundur. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menatap raja serangga yang memangsa. Seolah merasakan tatapan dingin Feng Wu Chen, raja serangga pemakan membuka mulutnya yang berdarah dan meraung. Ia segera bergabung menjadi binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu sepenuhnya dikendalikan oleh raja serangga yang memangsa. Cakar besarnya menghantam Feng Wu Chen dengan keras. Menghindari. Feng Wu Chen berteriak. Semua orang mengelak karena ngeri. Ledakan. Dengeng dengungan. Cakar raksasa itu hancur dan terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu membuat lubang besar di tanah selebar puluhan kaki dan tanah retak. Jika mereka terkena, mereka pasti akan terbunuh seketika. Meskipun Feng Wu Chen dan yang lainnya berhasil menghindari serangan itu, kekuatan Qi yang menakutkan masih membuat mereka terbang dengan hembusan angin. Terima kasih telah menonton!